Pindah ke agama Kristen, nyembah anak Maria. Saya ingin tahu, ada tidak di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang agama Romawi? Ada, Pak. Coba bisa tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi yang membahas tentang agama Romawi? Itu di Al-Maida, ada itu di Al-Maida. Bukan, kitabnya orang Yahudi, Pak. Bukan kitabnya orang Islam. Iya, sesungguhnya telah kafirlah. Ya kan? Yang saya... Al-Maida 718, telah keumurlah ya kan? Itu kan ada terjadi diksipu. Bocor juga ini, bocor. Pak, yang saya tanya... Abang tadi sebutkan, katanya, Quran itu musisat terbesar. Yang saya tanya... Bung, yang saya tanya... Agama Yahudi punya kitab. Namanya Taurat, Azambur, Injil, Yeremia, Samuel, Daniel. Yang saya tanya, di kitab-kitab orang Yahudi ini ada tidak bercerita tentang agamanya orang Roma? Tidak ada agamanya orang Roma, tidak ada. Emang Isa itu orang Roma? Bukan, kita tidak bercerita tentang Isa. Kita bercerita tentang Kristen. Agama yang Anda pindai sekarang yang kita bahas. Ya, Yesus kan? Anda meninggalkan agamanya Yesus, menuju ke agamanya Paulus. Nah, saya tanya. Ada tidak... Paulus itu membawa ajaran Yesus, Bang. Kalau tidak ada Paulus, di Islam tidak ada. Dimana Paulus, dimana Yesus mengajarkan tentang penyembahan terhadap tumbal yang mati di atas tiang salib? Bro, bro harus lihat Alkitab itu dari awal sampai akhir. Baca dari awal sampai akhir. Makanya saya tanya, Anda kan sudah baca. Anda kan sudah baca. Anda sudah baca belum? Anda sudah baca belum? Orang Kristen gugukan, pernah ngomong gugukan. Anda sudah baca belum? Anda pernah ngomong Kristen gugukan. Anda lihat Al-Quran-Ana nggak? Ya, betul. Al-Quran ada, bro. Iya, makanya saya tanya sama Anda. Anda sudah baca kitabnya Anda kan? Dari kejadian sampai Wahyu? Sudah? Sudah. Oke, nah sekarang coba tunjukkan. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab yang Anda baca. Ada tertulis, Yesus mengajarkan menyembah kepada tumbal yang dipersembahkan Rabi-Rabi Yahudi di atas tiang salib. Silakan. Tidak menyembah kepada tumbal. Dimana tumbalnya? Pertanyaan Anda menyembah kepada tumbal. Tidak ada, bro. Yesus itu tumbal. Mau kemana Anda? Tidak ada, bro, tumbalnya. Lah, siapa yang jadi korban di atas tiang salib? Tidak ada yang menjadi jalan. Siapa yang menjadi korban di atas tiang salib? Dengar, dengar. Siapa yang menjadi korban di atas tiang salib? Ya, itu namanya penembusan. Penembusan apa? Kalau di zaman zaman perjanjian lama. Dimana ada di kitabnya agama Yahudi mempersembahkan manusia. Dimana? Itu namanya korban binatang itu tidak... Sejak kapan? Sejak kapan Yesus menjadi binatang? Sejak kapan? Dia anak manusia, bro. Nah, kenapa Anda katakan dia binatang? Yang menembus kita itu anak manusia. Iya, kenapa Anda mengatakan dia binatang? Lebih tinggi dari binatang. Oh, lebih tinggi dari binatang. Terus kenapa? Terus yang saya nanya, Dimana di kitabnya agama Yahudi Dimana di kitabnya agama Yahudi mempersembahkan manusia? Dimana itu? Ini sudah tidak berbicara tentang Yahudi. Karena keselamatan itu dibuka buat segala bangsa. Bangsa bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat yang terang yang besar. Iya, sudah. Kalau begitu, Yesus. Yesus dimana mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah mengimani tumbal yang dipersembahkan di atas tiang salib? Yesus tidak mengajarkan itu. Nah, bagus. Untuk menjadi jalan. Berarti Anda sudah jawab. Berarti Anda sudah jawab. Ternyata Yesus tidak mengajarkan. Dia membenarkan Taurat. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Dia membenarkan Taurat. Islam sempurna karena apa? Karena Isa. Anda sudah menjawab. Bahwa ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan. Mengimani. Menyembah tumbal yang mati di atas tiang salib. Lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah tumbal? Roma. Khos. Akuk. Naikin lagi ya. Silahkan. Silahkan. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah tumbal di atas tiang salib? Yang mengajarkan Anda menyembah tumbal yang mati di atas tiang salib itu siapa? Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus disebut Prospero. Artinya dipersembahkan. Tumbal. Dipersembahkan berarti tumbal. Ditumbalkan. Pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah tumbal? Yesus mengajarkan menyembah Allah. Anda justru menyembah tumbal. Pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan saudara meninggalkan Islam menuju penyembahan terhadap tumbal? Jawab. Nangis. Dipocokan. Ini wediha termiut itu. Termiut. Termiut. Bisa dibuka kembali mikrofonnya. Dan buat teman-teman di bawah jangan lupa di share-share sama di tap-tap. Karena ini tadi ada peringatan. Jangan sampai di repop lagi akun dunia. Aku dimiut. Buat tidak teriak. Iya. Pertanyaan saya Anda dengar kan? Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah kepada tumbal? Jawab. Kita tidak menyembah kepada tumbal, bro. Menyembah kepada Yesus kekakak? Tunggu-tunggu. Menyembah kepada Yesus kekakak? Yesus itu. Iya Yesus kan yang menjadi perantara kita. Oke. Oke. Sekarang Anda mengajarkan menyembah Yesus. Tapi keberadaan Yesus. Keberadaan Yesus itu. Jangan kamu bawa-bawa. Jangan kau bawa-bawa. Jangan kamu bawa-bawa Al-Quran. Anda bilang mujizat sempurna. Sempurna di mana? Jalan Isa yang sempurna, bro. Apa sempurnanya? Apa sempurnanya ketika dia menjadi tumbal? Dia menyempurnakan Taurat, bro. Bagaimana dengan cara apa dia menyempurnakan Taurat? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara... Apa sih ini? Kamu baca yang haram. Kamu tidak layak dihalalkan di Ali Imran 50. Apa bacanya di sana, bro? Apa? Apa coba bacanya di Ali Imran itu apa? Coba bacakan ke saya. Itu kan mengenai kisah. Mengenai Yesus. Iya, baca, baca, baca. Saya ingin dengar. Baca, baca, baca. Baca, saya ingin dengar. Saya enggak bawa. Harus naik ke atas tempat belajar. Hmm, gitu. Sekarang, oke, oke, oke. Baik, baik. Enggak usah bahas Al-Quran berarti. Karena kamu enggak tahu. Sekarang begini. Dimana Yesus... Diam dulu, diam dulu. Dimana Yesus mengajarkan menggenapi Taurat Dengan cara menjadi tumbal. Dimana tuh? Kan ada. Anak manusia harus mati. Harus menderita. Iya, itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Itu ucapan siapa? Tertulis dimana? Siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Dimana tertulis itu? Dimana tertulis? Dimana tertulis? Iya, di kitab Injil, Mas, Bro. Injil mana, Mas, Bro? Searching dong, Mas, Bro. Searching, Mas, Bro. Sekarang sudah tidak ada lagi kitab Injil, Mas, Bro. Yang kamu anggap Injil itu adalah karangan-karangan Romawi, Mas, Bro. Yesus tidak mengenal Lukas. Eh, dengar. Yesus tidak pernah. Dengar, 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 dengar. Dengar, dengar. Suara saya lebih besar daripada suaramu, oke. Kamu tenggelam, kamu tenggelam. Dengarkan, dengar. Yesus tidak mengenal Injil Lukas. Yesus tidak mengenal Marcus, Matthius, Yohannes, Surah-surah, Paulus. Kenapa kau jadikan kitab-kitab itu sebagai sumber imanmu? Sementara Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab itu. Kenapa? Kekristenan itu kesaksian. Makanya ada sahadat, kan? Aku bersaksi. Berarti kesaksian. Berarti kesaksian. Jangan kau katakan kau beriman karena Injil. Jangan kau katakan. Jangan kau katakan. Kur'an itu surahkan. Kur'an itu surah, bacaan yang terbuka. Itu selebaran-selebaran yang dilepaskan para rasul. Jangan kau katakan kitabmu adalah kitab kesaksian. Oke ya. Betul ya. Siapa yang menyaksikan Yesus berfirman kepada Lukas? Iya, itu kan dia menerima kesaksian dari mulut ke mulut, mas bro. Lukas, Lukas pun termasuk dalam 70 murid. Lukas pun termasuk dalam 70 murid. Lukas dimulik dari Paulu. Para, 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 para. Ternyata kitab sucimu itu tidak jelas. Aduh, itu suruh percaya kitab semuanya. Aduh, para, 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 para. Ternyata, ternyata kitabmu itu. Yang membenarkan, yang adalah kebenaran. Al-Quran ini seperti ini, mas bro. Jangan sesat, mas bro. Saya bacakan semuanya. Saya bacakan. Saya bacakan, saya bacakan, saya bacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ini Al-Quran. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dari mana Lukas mendapatkan catatan-catatan yang begitu tebal? Dari mana Paulus mendapatkan 14 buku? 14 kitab. Dari mana ilmu-ilmu punya? Siapa yang berfirman kepada dia? Ya itu kan kesaksian, mas bro. Kesaksian. Kesaksian berarti bukan wahyu. Berarti bukan wahyu dari Allah. Ayat jualan itu yang ada di Al-Quran malah. Al-Quran kan percaya lah. Berarti. Berarti sudah sangat jelas. Berarti sudah sangat jelas bahwasannya. Kamu menjawab dengan gamblang. Tulisan-tulisan yang ada di dalam kitabmu itu adalah tulisan-tulisan dari hasil penyelidikan terhadap saksi-saksi. Ini kalau sekarang dituliskan sebuah clipping seperti itu, itu apa namanya? Karya apa namanya? Karya apa namanya itu? Terulis karya-karya terulis karya sastra itu namanya. Itu semua kan yang diterima muhammad. Terus semua yang diterima muhammad. Terus kenapa nabi muhammad mengajarkan islam. Karena yesus itu nyuruh pilih islam. Gitu loh. Masukah banget sih ngerti. Bro isah sang kalam bro. Yesus itu nyuruh pilih islam. Kenapa rumah kristen? Di mana dalilnya yesus sang kalam. Di mana dalilnya? Menjadi satu umat. Di mana dalilnya yesus sang kalam. Eh, eh, eh. Ha, hu, ha. Itu menjadi satu umat. Di dalam, di dalam hati kapal. Penyembah manusia tumbal. Penyembah tumbal. Penyembah tumbal. Dengarkan. Penyembah tumbal. Dengarkan. Dengarkan penyembah tumbal. Dengarkan. Saya tanya semamu di mana? Penyembah tumbal yang ditumbalkan orang Roma di atas tiang salib. Dengarkan. Di mana kau sebutkan. Di mana kau dapatkan ilmu yesus itu adalah sang kalam. Di mana? Iya kan isa. Nenekmu kipir. Iya kan isa. Ilmu dasar. Saya tanya yesus bukan isa kunclo. Eh, yang saya tanya yesus. Eh, eh. Yang saya tanya. Eh, yang saya tanya yesus bukan isa. Tahu kau? Isa menisah beda. Huh, 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 huh. Yang saya tanya yesus. Toko fiktif buatan Romawi. Paham gak? Isa menisah beda jadinya. Beda. Beda. Yesus itu. Dengar. Eh, huh, 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 huh. Dengarkan, dengarkan. Eh, dengarkan. Bahlil. Dengarkan Bahlil. Suaramu tenggelam. Eh, Bahlil. Dengarkan. Dengarkan, dengarkan. Dengarkan biar kau teriak suaramu gak kedengaran. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu. Nama aslinya adalah jeseus. Jelmaan dewa matahari. Menurunkan anaknya namanya Zeus. Menjadi dewanya orang Roma. Roma sebelum Kristen adalah penyembah matahari. Ketika kemudian nenek moyang mereka menyembah dewa matahari. Mereka tidak punya kitab suci. Setelah mereka mengkanon kitabnya orang-orang Parisi. Diluluskan beberapa kitab yang cocok dengan keadaan ajaran nenek moyang mereka. Maka kitab-kitab yang diduluskan di kanonik kitab itu. Muncul empat kitab. Yang sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Dewa mereka. Mereka nusul menjadi manusia. Dan agama yang mereka sebut adalah Kristen. Tuhan mereka bernama Jezeus. Sekarang menjadi Yesus. Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Yesus. Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Kristen. Tidak ada hubungannya kitab Injil dengan perjanjian baru. Tidak ada hubungannya Allah dengan telah sembahan orang Romawi. Paham kau? Yesus itu. Yesus itu adalah tokoh fiktif. Yesus tokoh fiktif buatan Romawi. Paham kau? Tidak ada di Al-Quran. tidak eh yang ada di Alquran itu adalah Nabi Isa alaihissalam bukan Yesus tumbal yang mati di atas tiang salib paham kalau dulu kalau dulu ada internet ada TV ada media sosial gitu yaudah buktikan aja buktikan aja nabi Isa itu bikin rugi pedagang babi di Israel buktikan aja ada enggak bisa bikin rugi pedagang babi di Israel ngebunuh 2000 babi enggak diganti rugi ada enggak kalau saya udah bedalah ya maka sih Yesus itu toko fikir tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu Yesus enggak ada maaf saya Bang cuma pernah kita udah pernah ketemu berapa kali Mungkin dia makanya orang-orang cuma makanya kamu keok terus ditanya apa jawab apa saya ditenang terdengar produktor aja gak berusaha coba aja otakmu bocor di otakmu bocor orang bicara kau ngobrol juga bocor otakmu itu si bungsu yang hilang yang tersesat Islam si bungsu yang hilang yang tersesat bukan Kristen itu dengar 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 dengarkan saya dengarkan orang-orang dengar 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 saya tanya semamu saya tanya semamu sekarang apa haknya mana orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi itu gambaran Bang Juma gambaran Nenek mukibir gambaran apa televisi hitam putih gambaran 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 apa gambaran apa gambaran apa gambaran apa kau mana-mana mana-mana kita Taurat di Alquran mana ada numa saya urlaku ngobrol yang sudah saya ulang-ulang pertanyaan saya saya ulang saya orang pertanyaan saya saya ulang saya tahu saya tanya saya tanya samamu dari mana orang Kristen dengar dari mana orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi dimana kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi kenapa bisa ada di dalam agamamu kitabnya Yahudi jajat jajat jawab itu menurut Almeida empat saya tidak tanya tentang Nabi Isa kucluk saya tanya Kristen agama Roma yang tanggal 25 Desember merayakan hari lahirnya Dewa Urus eh 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 saya tidak tanya tentang Alquran yang yang saya tanya yang saya saya tanya kitabnya orang Yahudi kenapa ada di dalam agama orang Roma penyembah korban jawab Bang bro gabung Islam sejati aja Bang bro saya tanya samamu dari mana penyembah-penyembah korban itu mengambil berkitabnya agama Yahudi dari mana ilmunya maksudnya begini Bang bro gimana saya baca tuh dari dari kejadian sampai wahyu dari kejadian sampai dia sehabis perjanjian lama tuh ya kan dimana bangsa ini tegar tengkuk ya ya terus Allah yang nyata Allah yang nyata lari selalu ke patung ke patung sampai soleman yang kalian bilang itu nabi pun akhir hidupnya itu menyembah berhala ya pertanyaan saya apa pertanyaan saya apa pertanyaan saya apa pertanyaan saya apa kenapa kitabnya agama Yahudi ada di dalam agama Romawi Iya karena disitu garis besarnya apa garis besar apa disitu apa mana ada nubuatan tentang agama Romawi di kitabnya orang Yahudi mana orang-orang pas Muhammad hadir aja dikirain eh kenapa larinya ke nabi Muhammad kuceluk eh kuceluk kenapa ke nabi Muhammad yang kita bahas Yahudi Kristen yang kita bahas Yahudi Kristen kuceluk kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya orang Kristen menempel situ bagian dari nubuatan nubuatan dimana dimana di kitabnya orang Yahudi dulu buatkan ke agama Kristen penyembah manusia ini dimana dimana dan beradang juga udah dia dari Adam jatuh ke dalam timat saya tidak tak saya tidak suruh kamu berasumsi saya tanya dimana nubuatan di kitabnya orang Yahudi tentang agama Romawi penyembah korban itu bukan agama Romawi Abang Abang bro Abang bos nah itu namanya nama-nama Roma Yesus lu kira Yesus nama Yahudi gimana sih memang Roma tapi nggak itu nama-nama Tuhan lu nama-nama Tuhan lu siapa nama Tuhan lu lu nggak ngerti nama Tuhan lu siapa WG nama Tuhan lu siapa Yesus 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 ini bahasa apa Yesus ini tahu bernama mu yang kau berikan kepada Yesus ini bahasa apa Yesus ini bahasa apa Yesus ini bahasa apa ya lah itu ya Yesus cuma sama Tuhan ya orang diambil yee Tuhan nggak mau jujur nih kurunan nih Tuhannya gimana dia pakai Nenekmu Kiper Tuhanmu itu Zeus eh Tuhan ya orang Yahudi itu tidak ada hubungannya dengan agamamu 285 ajaran para rasul kabar gembira tentang kabar gembira bukan berdiri di atas dua perahu itu sesat berjamah turunkan 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 sampah turunkan sampah turun sampah turun enggak ada gunanya kita berdiskusi kita coba untuk merangsang otaknya berpungsi enggak 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 ini nggak bisa susah otaknya sudah banyak kelilit lemak babi susah untuk di perbaiki lagi ruwet ruwet otaknya penuh dengan cacing tanah eh cacing tanah cacing pita terlalu banyak makan babi ruwet babi itu enak Bang Yes makanya itu diharamkan orang yang punya iman pada Allah ketika datang perintah untuk tidak melakukan sesuatu orang berakal pasti tidak akan memakannya meskipun itu enak Hai karena Tuhan itu harus di yang muslim banyak juga makan Bang ya berarti mereka melanggar dada-dada hubungan namanya perintah Allah siapa yang melanggar mau islam Kristen sama-sama bah lul Oh ya ya Yes Hai bahlul itu namanya kalau ada perintah jangan kau makan babi karena itu haram bagimu terus dimakan bukan jadi halal karena dia islam mau makan babi enggak bisa yang namanya haram ya haram ya tapi enak Bang apalagi BPK itu Bang memang memang itu enak menurut teman-teman saya makan babi enak kalau tidak enak enggak mungkin sekarang saya tanya semamu ada enggak dalilnya haram itu kotoran manusia dimakan ada enggak tidak ada ada enggak enggak ada kan kenapa enggak ada karena tidak akan mungkin ada yang makan kotoran manusia ya justru yang enak-enak itu yang ingin dilihat oleh Allah siapa diantara mereka yang taat kepada perintahku maka dibuatlah daging babi itu enak orang yang lebih mendahului nafsunya pasti melanggar perintah Tuhan ada Bang yang makan kotoran manusia di kitabnya orang Kristen Hai dua raja-raja satu eh dua raja-raja 1827 itu Tuhan yang nyuruh ya atau nabinya ya nabinya nyuruh apa katanya Bang apa isinya baca-baca dua raja-raja itu dua raja-raja 1827 itu haruskah kata-kata ini aku katakan kepada tuanku atau kepadamu saja bukankah kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang sedang makan taik dan minum kencingnya sendiri bersama kamu tuh pesta makan taik di kitabmu ada itu dua raja-raja itu kan itu kan resepsi abang itu membahasnya itu kan resepsi abang-abang iya aku cuma baca-baca tidak berpendapat memang baca-baca ini tapi kenapa menangkapnya caranya berbeda Bar 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 Zinah enak enggak Bar Zinah enak enggak Zinah enak enggak kalau bertanya kalau bertanya secara nafsu dunia ya enak itulah kenapa enggak Yesus larangkan ya sama kayak babi apa gitu cuma enggak dilarang aku tahu kan ada itu kalian orang muslim kok membahas Kristen lu itu juga Len Taurat kalian kalau kau udah berapa dong aku sama orang Kristen kitabnya berurus 2 15 dong dengan kematiannya di kayu salib maka sudah dibatalkan lah cukup Taurat meskipun segala tetap ada ketentuan menteri agamamu coba artikan alkitab itu langsung eh Al-Quran itu biar bisa kami miliki lawan situ situ film bayang-bayang kemudian tidak tidak bisa al-al-al-qud berbesar milik tidak membuat kebaskan Indonesia semua tidak bisa melawan itu ini kau bahasa kita apa jawab kita kau muslim kalau mengini gini-gini gini-gini gini lho kok kau dan atur lu kan punya roh ya roh kudus lu kasih pasal berbahasa Arab kan bisa Al-Quran itu itu harusnya diartikan dalam bahasa negara karena banyak sesuatu yang tersembunyi di Al-Quran ya kayak kayak gini contohnya ya eh kita bahasa Sunda kita bahasa Sunda tiserele apa bahasa Indonesia nya tiserele nggak tahu ah nggak tahu titi tigubrak apa bahasa Sunda bahasa Indonesia nya apa titi tijaling ke tijaling ke apa bahasa Indonesia aja nggak tahu juga titi apa ya tisu titi kusruk tikusruk apa bahasa Sunda nya nggak tahu ya eh bahasa Indonesia nggak tahu nah itu ya ada lima tentu kata dalam bahasa bahasa Sunda bahasa Indonesia cuma jatuh cuma jatuh bahasa Indonesia nya bayangin apa kabar bahasa Arab apa kabar bahasa Arab gitu loh my brother bukan karena banyak yang disembunyikan bangnya dalam bahasa Arab itu satu kata bisa bermakna banyak banget di Indonesia nya sama kayak bahasa Sunda gitu itu berbanyak-banyak kata Indonesia cuma bisa bikin satu jatuh yang disembunyikan itu yang disembunyikan itu kitabmu mana original teksnya Oh saya bukan saya berpikirnya saya di Al-Quran itu tersembunyi anak-anak benerak justru itu ada di justru yang saya tanya original teks kitabmu mana kok disembunyikan original ya ada yang di Alkitab sekarang yang saya yakini bahasa Indonesia aja pun bahasa Indonesia itu kita tidak tahu aslinya kayak mana pulang disembunyikan itulah kelebihannya Alkitab karena di bagaimana bisa dikatakan bagaimana bisa dikatakan lebih sementara kita tidak tahu seperti apa aslinya ayu ya itu kepercayaan masing-masing lho kok larinya kepercayaan masing-masing kalau al-qur'an aslinya disertakan nah terserah kalian mau terjemahkan apa saja silahkan sesuai dengan kaedah ilmu sekarang bagaimana kau tahu bahwa kita mau buk bagaimana orang mau terjemahkan Al-qur'an sedangkan bahasanya bahasa Arab digini kan sudah ada terjemahannya kuciluk eh kan sudah ada terjemahannya hei kan sudah ada terjemahannya kalau terjemahannya keliru lihat aslinya apakah sesuai atau tidak nah sekarang kalau terjemahan kitabmu bagaimana bisa ditahu bahwa terjemahannya benar bagaimana bisa ditahu bahwa terjemahan kitabmu sudah benar sekarang saya tanya balik bagaimana apakah anda sudah menjawab apakah anda sudah menjawab pertanyaan saya sampai anda bertanya lagi tanya semamu bagaimana bisa dipastikan terjemahan kitab anda sudah benar kalau tidak disertakan aslinya bagaimana bisa tahu benarlah bang karena itu para ahli kitab di Indonesia yang terjemahin dari mana anda bisa tahu bahwa terjemahan itu sudah benar sesuai dengan aslinya dari mana abang tahu bahwa terjemahan dia itu sama-sama seperti kita abang nah ini sudah ada terjemahannya lengkap bahasa Arabnya lengkap tinggal kamu terjemahkan bawailulilladzina apa artinya itu apa artinya siapa yang menjamin itu sesuai dengan bahasa Arabnya lah ini fa fa artinya apa dalam bahasa Indonesia ya Pak ini gurunda gurunda laki gurunda laki hehehe ya telaki sekarang sekarang begini kami ketika ada terjemahan disertakan bahasa Arabnya tinggal dikaji benarnya ini bahasa Arabnya sesuai dengan terjemahan siapapun bisa siapapun bisa kemudian menelaah apa arti daripada bahasa Arabnya kenapa karena diikutkan bahasa aslinya contoh kita kasih contoh kita ambil surah al-baqarah ayat kedua misalnya disitu tertulis artinya adalah itu apa bahasa Arabnya itu Zalika apa bahasa aslinya Zalika habis Zalika apa kitab apa bahasa yang digunakan di Indonesia kitab la apa kata la itu dalam bahasa Indonesia tidak nah ini ada bahasa Arabnya ada bahasa Indonesianya jadi kita bisa tahu Zalikal kitabu la raibah apa artinya raibah dalam bentuk kata bukan dalam bentuk kata fihi artinya apa di dalam hudan hudan apa artinya petunjuk lilmuttaqin apa artinya bagi orang-orang yang bertakwa Zalikal kitabu la raibah fihi udal lilmuttaqin bahasa Indonesianya itu kitab tiada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa bahasa Arabnya ada lengkap bahasa Indonesia yang tersedia sekarang saya tanya semamu Bagaimana bisa anda mengatakan terus bagaimana orang yang tidak mengerti bahasa Arab lah apakah yang bisa yang tidak mengerti bahasa Arab ada yang mewakili mereka yaitu mereka yang bisa bahasa Arab sekarang saya tanya semamu Bagaimana bisa Dengar, dengarkan wahai otak bocor, dengarkan otak bocor, dengarkan Dengarkan otak bocor, dengarkan Kalau Al-Quran yang disertai bahasa Arabnya saja kamu ragukan Bagaimana dengan kitab yang sudah tidak ada bahasa Yunaninya, Kuciluk? Hei Kuciluk Jadi kitab kami salah gitu bang? Iya, siapa yang mengatakan salah? Saya cuma mengatakan bagaimana Anda bisa mengatakan terjemahannya sudah benar Sementara Anda tidak pernah melihat aslinya kayak mana? Jawab Kalau dalam persepsinya memang salah, siapa yang harus disalahkan? Apakah kami membaca ini berdosa gitu? Saya ulang lagi Bagaimana Anda bisa mengatakan kitab Anda sudah benar Sementara Anda tidak bisa melihat aslinya seperti apa? Jawab Lah itulah iman yang kami yakin sekarang Iman Iman Masa iman datang dari terjemahan Masa beriman pada terjemahan Barbar Tidak iman 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 Ujung-ujungnya imani saja Masa beriman pada terjemahan Masa imani saja pakai terjemahan Itu gimana Gimana konsepnya Yesus itu tidak lahir di Jakarta Yesus itu akhir di Palestina sana Bahasanya Yunani di sana Sudah Kalian itu kan punya prinsip Bahwa kami itu harus mengikuti kalian Mengikuti logika kalian Kalau kami kan mendalam Alkitab itu berdasarkan iman Bukan seperti kalian Ini maksudnya gini Menurut logika Tunggu-tunggu Barbar Dengan manusia najis Bar Dengan ini lu Bar Bener gak logikanya Bener gak logikanya Beriman dari terjemahan Bener gak itu logikanya Coba Jujur Kenapa Bener gak logikanya Beriman dari terjemahan Bener gak logikanya Bener gak logikanya Bener gak Kalau cuma mau terlalu Masih tertanyanya Bagaimana Itu kitab suci lu kan Bahasa Indonesia Itu bahasa aslinya Yesus Bahasa Indonesia Ini siapa yang Terjemahan yang anda gunakan Sudah sesuai dengan perkataan Yesus Ya saya meyakini saja Terus Toyota selesai Kalau kami Apa yang Tenggak ada yang Salah kan Kita cuma nanya Kita kan Coba nanya Apa 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 yang Mendasarimu Mempercayai Ternyata kamu sudah jawab Ya kami imani saja Ya sudah Kami cukup tahu saja Oh Ternyata orang Kristen ini Seperti kucing Cuma percaya saja Nggak perlu belajar Iya Karena kalian kan Cuma membaca Alkitab Dengan logika Bukan dengan iman Jadi Kita itu tidak ada Tidak temunya Jadi Bisa diperdebatkan Memang Mas bro Ada gak kata iman Di dalam bahasa Yunani Ada gak Makanya kau barbar Kalau gak tahu Gak punya ilmu Jangan sok-sok tahu Bukan sok-sok tahu Saya memang juga Ilmu agama Saya memang tidak tinggi Ya sama Jangan sok-sok tahu Disini Bikin malu Kristen Saya bikin malu Kristen Dimana Ya itulah Ditanya Kau gak bisa jawab Pertanyaan apa Gini Semua pertanyaan Yang kalian Tanyakan itu Tidak perlu harus Dijawab dengan Mengikuti akal sehat Kalian Gitu Kalau Kalian bertanya Sesuai dengan logika Kalian itu seperti Bertanya itu Untuk Mempermalukan Memperlesetkan Orang Kristen Kita sudah tahu lah Tujuannya itu apa Gitu Karena Ketika orang Kristen Menjawab nanti Berdasarkan iman Kalian tidak akan bisa terima Yang menegur kamu tadi Itu juga Kristen Malu terhadap Jawaban kau Imani saja Siapa Itu Saudara Katara itu Kristen Malu dia Dengan jawabannya Imani saja Katamu tadi Saya bilang Kami meyakini Saya Terus apa Salahnya ketika kami Meyakini apa yang terjadi Sekarang Artinya Kamu tidak Menggunakan Akal sehatmu Kalau hanya modal Imani saja Itu masalahnya Bos Kasian Kalau Kamu ini Diberi otak oleh Tuhan Tapi tidak dipakai Justru karena Saya ini punya otak Itu makanya Jadi saya pengikut Yesus Loh Katanya Tadi punya Imani saja Kita tanya Tadi apa Kata Imani saja Mana fungsi otakmu Terus Salahnya Dimana Salahnya Kalau Tiga Kamu Imani saja Itu otakmu Tidak dipakai Itu yang jadi masalah Gimana Sini Memaksakan Bukan Kenapa Kami yang Memaksakan Kami Cuma Tanya Apa Dasar Apa Dasar Percaya Terhadap Terjemahan Sementara Kamu Tidak Tahu Aslinya Kayak Mana Apa Jawabannya Ya Imani saja Artinya Akal Mungkin Tidak Kupake Kalau Akal Saya Tidak Pake Mungkin Saya Sudah Tidak Menjadi Pengikut Yesus Oke Dari Mana Akal Mu Bisa Terima Ada Tuhan Mati Dibunuh Manusia Itu Konsep Pemikiran Kami Konsep Makanya Yang Saya Tanya Yang Saya Tanya Akal Mu Hei Yang Saya Tanya Akal Mu Tadi Kan Kau Mengatakan Kalau Akal Ku Tidak Berfungsi Tidak Mungkin Saya Menyembah Yesus Sekarang Saya Tanya Dari Mana Akal Mu Bisa Bekerja Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Mati Dibunuh Oleh Manusia Nah Itu Konsep Pemikiran Kamu Yang Saya Tanya Pemikiran Mu Celuk Yesus Itu Mati Kaga Iya Mati Yesus Tuhan Bukan Tuhan Makanya Saya Tanya Bagaimana Akal Mu Bisa Terima Tuhan Pencipta Lagi Dan Bumi Mati Dibunuh Manusia Coba Bangkit Lagi Enggak Yesus Bangkit Lagi Enggak Saya Tidak Saya Kalau Yang Dikatakan Bangkit Banyak Yang Bangkit Eh Kalau Yang Dikatakan Bangkit Banyak Yang Bangkit Lasarus Juga Bangkit Di Bata Juga Bangkit Banyak Kalau Yang Bangkit Itu Tapi Bukan Itu Yang Saya Tanya Yang Saya Tanya Yesus Itu Memotong Memotong Yang Saya Tanya Bukan Masalah Bangkit Yang Saya Tanya Kenapa Tuhan Pencipta Lagi Dan Bumi Mati Kalau Pencipta Lagi Dan Bumi Mati Lalu Siapa Yang Menjaga Alam Ini Iya Tapi Pada Hari Yang Ketiga Dia Bangkit Enggak Saya Tidak Tidak Yang Saya Tanya Ini Matinya Mati Meskipun Cuman Semenit Atau Sedetik Tuhan Mati Itu Apa Namanya Yang Dia Apa Mata Baga Bagaimana Ceritanya Ada Tuhan Pencipta Lagi Dan Bumi Mati Yang Saya Tanya Akal Mu Bukan Akal Akalan Saya tidak bisa menjawabkan semuanya disini dengan mengikuti pola pikir kalian Bukan pola pikir saya, pola pikirmu yang saya tanya Kenapa pencipta yang maha kuasa, yang maha hidup, maha kekal, mati dibunuh oleh manusia sendiri Kenapa bisa? Kecuali kalau dia tidak bangkit lagi dan naik ke surga Dan mengimani itu karena dia bangkit kembali dan dia naik ke surga Kan ketika saya jawab, begitu kan kalian tidak terima kan Tuhan itu kekal, tidak? Ya kekal lah orang dia yang memiliki kuasa Terus kalau kekal, kenapa dia mati? Ya kan dia bangkit lagi, bu Yang namanya mati, yang namanya kekal, tidak mati Artinya dia mati, dia hanya menyelesaikan tugasnya yang sebagai manusia Luh 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 Dimana otaknya ini rusak memang otak kamu memang rusak Gak bisa diperdebatkan memang agama ini Otakmu memang rusak Masakan pencipta, pencipta lanjitan bumi Alkitab itulah kelebihannya kelebihan dimana di kelebihan kita ya bahwa Alkitab itu bisa dibahasakan dalam semua negara dan orang lain semua bisa membacanya tapi tidak mampu memahaminya seperti kalian ini bukan 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 itu bukan membaca membaca itu bukan memahami Anda itu bukan memahami Anda itu cuma mengimani bedakan memahami dengan mengimani tadi kan Anda sudah menjawab kami hanya mengimani saja beda dengan Al-Quran kamu mengimani kamu mengimani bukan memahami agar bedakan antara memahami dengan mengimani bedakan kamu harus belajar membedakan antara mengimani dengan memahami kau harus pahami itu antara mengimani dengan memahami kamu harus faham oke yang namanya kekal itu tidak bisa merasakan kematian namanya kekal berarti Yesus itu bukan Tuhan dia hanya manusia kenapa buktinya dia hanya manusia karena dia mati karena dia manusia bukti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia itu aja Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia Yesus manusia dan anak manusia manusia berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan yang menuhankan Yesus pasti orang gila yakinlah itu karena otaknya enggak difungsikan yang aku dengar yang aku pernah dapat masuk ke gereja ini dapat dari pendeta lah ya kan Iya kalau secara tubuhnya ya memang mati jiwa dan rohnya itu enggak mati Hai enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin kalau jasadnya Yesus itu jelas adalah jasad Tuhanmu juga Hai Kak bisa tidak baca kolose dua nomor sembilan jasadnya Yesus percuma percuma dijelaskan karena mereka tidak akan mengerti mereka kolose dua nomor sembilan kolose dua nomor nomor sembilan jasadnya Yesus itu adalah jasad Tuhan ketika jasad Tuhan mati ya mati mau apalagi Hai jangan kalian mengatakan bahwa jasadnya Yesus itu jasad manusia di dalam kolose dua nomor sembilan jasadnya Yesus itu adalah jasad Tuhan maka ketika jasadnya Yesus itu mati maka jasad Tuhanmu mati Tuhanmu mati Tuhan dan Kristen pernah tidak ada di atas muka bumi ini selama tiga hari tiga malam itu agama apa itu dia mengandut ajaran kayak begitu agama sedeng itu kan pemikiran Jumah yang membutuhkan pemikiran apa pemikiran Jumah nah sekarang kalau alam semesta ini bisa enggak tanpa Tuhan Hai rohnya Yesus itu udah ada sebelum alam semesta ini ada bagaimana ceritanya sampean ini pilih P2 nomor enam cuma kita menjelaskan pilih P2 berbicara bukan 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 begitu Barbar bukan begitu kamu hanya berdasarkan iman kamu hanya akal-akalan kita berdebat saya bacakan saya bacakan dalilmu dalil kitabmu yang mengatakan bahwa yang Tuhanmu itu kalian lah kok kok jadi kami yang dibilang akal-akalan orang ya akal-akalan akal-akalan karena bertentangan dengan kitabmu sendiri ini saya bacakan ini saya bacakan dalilnya sekalian ini kan bahwa kami harus mengikuti pemikiran kalian itu tidak kamu harus mengikuti pemikiran Bible kamu harus mengikuti pemikiran Bible kamu kamu jangan akal-akalan kamu mempermalukan agama kamu kalau dijawab jangan protes kalau begitu jikalau saya protes karena bertentangan dengan data di kitabmu kuceluk iya sekarang saya tanya iya apa kamu kembali kitab itu kan hanya sekedar membaca selalu kami saja diajar sedangkan kami saja diajarkan sebelum membaca alkitab itu harus berdoa agar dikarunyai rahmat dan roh kudus rahmat rahmat itu bahasa Quran roh kudus juga bahasa Quran roh dan kudus itu bahasa dari Quran rahmat juga adalah bahasa Quran bahasa Yunaninya apa nipu-nipu aja kau dengarkan pakai bahasa Yunani kenapa kamu harus berpatut kenapa kamu menggunakan bahasa Quran kuceluk kamu enggak percaya diri dengan agamamu dengar Yesus Kristus itu Tuhan yang umat bukan Tuhan orang Yunani saja nenekmu kipir eh pertumbuhan keung-keung sekarang saya tanya sama mu apakah Maria yang melahirkan Yesus dengar-dengar apakah Maria mamanya Yesus menyembah Yesus Oh iya dimana dalilnya dimana dalil ketika Yes ketika Bunda Maria saya ketika Bunda Maria sebelum mengandung Tuhan Yesus bahwa dia sudah di sudah didatangkan oleh roh kudus dan dia diberitahukan bahwa akan dia mulai gila mulai gila mulai gila mulai gila mulai gila ngarang-ngarang cerita ngarang cerita ngarang cerita mulai Tuhan Yesus ngarang cerita ngarang cerita ngarang cerita ngarang cerita ngarang cerita di mana dalilnya Maria menyembah nanya dimana kau cari sendiri biar kau belajar biar kau dapat dalam kebenaran kau buka lihat kau buka aku memalukan memalukan bisa kau paksakan saya untuk mengikuti memalukan mengikuti memalukan yang memalukan Yesus adalah memalukan umat gila umat tulup ditanya mana buktikan coba Maria menyembah anaknya dimana tertulis cari sendiri di Alkitab dari sendiri katanya iya jadi sendiri dapat hikmat biar kau dapat hikmat di Alkitab bahasa Quran lagi tuh apalagi tuh hikmat saya baca bibir supaya dapat apa apa salahnya kalau itu dari bahasa Arab kenapa aku salahnya apa seperti yang saya bilang kenapa kau ke Islam Islam Kenapa kau udah bercerai diri dengan agamamu karena bercerai diri dengan agamamu loh emangnya kan saya sudah seperti yang saya katakan tuh Tuhan Yesus itu 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 Tuhannya umat Yesus Tuhan Yesus Tuhannya umat Tuhan kewajar kali Tuhannya orang gila aja kali orang gila aja menuhankan manusia itu makanya saya tanya samamu itu saya tanya samamu dimana dalilnya Maria menuhankan anaknya mana dalilnya Iya itu tadi seperti yang saya bilang sebelum dia mengandungi mengandung Tuhannya ya kan sudah diurahkan sebelum dia mengandung Tuhannya bilang gitu Sebelum dia mengandung Tuhannya bilang gitu coba sebelum dia mengandung anak sang juruselamat itulah yang saya bilang kalau memang Allah 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 inilah agama inilah inilah ini kalau agama pagaian agama pagaian jadi kalian mampu dia liat-liatnya dia menarik dia melilit lidahnya itulah akibatnya itulah akibatnya kalau menyembah manusia yang begitu kalian tertawa ketika saya minta dalilnya mana Maria melainkan menyembah anaknya mana dalilnya kau carilah di Alkitab biar ada kerjaanmu biar kau dapat jalan kebenaran ada dasar penipu pada saat menipu kau itu sedang menipu dirimu kau suruh saya cari dalilnya di bibel tidak ada tidak ada dalilnya Maria menyembah anaknya nggak ada yang menyembah Yesus itu hanya orang Roma Yunani sampai ke Belanda sampai ke Portugis mereka bawa ke Nusantara kalian ikuti tidak ada Maria menyembah anaknya ini gini gini konsep yang para ini kucluk konsep-konsep yang kau maksud dia menyeluruh itu konsep bagaimana dia bersujud seperti yang kamu lakukan seperti yang kau lakukan sekarang ini ada nggak Maria melakukan itu kepada Yesus ada ada emang yang kami lakukan bagaimana eh kamu mempertuhankan manusia kau anggap Tuhan mati lalu bangkit pada hari ketiga kau pergi gereja nyembah-nyembah Yesus anak orang mana Maria menemuk mana Maria membuktikan bahwa dia menyembah anaknya karena yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu yang mengandung dirinya bukan kalian coba dimana Maria mempratekan menuhankan anaknya di mana Hai iya makanya saya tanya sama kamu iya apa Iya apa saya sedang bertanya kenapa kamu bertanya saya tanya samamu saya tanya yang tahu Yesus yang paling tahu Yesus itu adalah ibunya ibunya mengandung sembilan bulan dia menyusui dua tahun dia membesarkan sampai 13 tahun lalu dia yang menyelamatkan yang menurunkan dari tiang salib dia yang mengurapi mayatnya ketika dia mati yang lebih tahu tentang anaknya adalah ibu kandungnya sendiri tunjukkan dimana buktinya sang ibu mempertuhankan anaknya seperti kalian perhatikan hari ini silahkan Oh iya kalau masalah itu kok cari saja di Alkitab itu ada di Alkitab itu ada Bunda Maria sudah mengakui bahwa ada apa yang dikandungi bahwa para 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 Kristen Kristen kapanlah kalian itu bisa sadar Barbar Barbar cobalah sikit-sikit pelan-pelan kau hantamkan kepalamu ke tembok mana tahu bisa berfungsi tidak daripada kau kayak begini tidak Maria yang lebih tahu anaknya anaknya itu Tuhan pencipta lagi dan bumi atau bukan yang membuat tahu itu adalah Maria bukan kamu yang hanya korban penjajah bukan saya tanya sama mu mana dalilnya pada dalilnya Maria menyembah anaknya layaknya Kristen menyembah anak manusia mana dalilnya cari di bibel cari aja di bibel dia cari lah ya kau dapat kemuratan Hai apa sayur di urap sayur tidak langsung memang kau sudah menghina Tuhan ya kan Tuhan ya kamu yang menghina Tuhan Masa kan ada Tuhan datang ke bumi netek Tuhan dibunuh ya ya menghina Tuhan itu kau kucuk kau gak sadar kau itu kalau pencipta langit dan bumi masakan diludahin mukanya pencipta langit dan bumi ditampar pencipta langit dan bumi nonotnya dipotong pencipta langit dan bumi dibunuh di atas tiang salim yang menghina Tuhan itu kau Barbar cocoklah namamu itu Barbar cocok itu kan pemikiran kamu yang seperti itu kok jadi pemikiran dan saya faktanya Yesus diludahi mukanya iya atau tidak Bung begini Bung semua yang kamu ucapkan saya tanya semamu tapi itu benar tidak Yesus mukanya diludahin aku tanya dulu kamu ucapnya dulu aku tanya dulu aku tanya dijawab-jawab benar tidak bukanya Yesus diludahi ya setikit-setikit saya jawab kau diam ya kau diam iya iya apa yang kau ucapkan itu memang semua benar nah tapi bukanya dengar dengar tunggu-tunggu apakah apakah muka yang diludahi itu kemuliaan atau kehinaan dengar 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 apakah wajah yang diludahi itu kemuliaan atau kehinaan jawab kau diam dulu kadron kodian dulu kodian dulu eh kadron pula kau bahwa siapa yang kemudian bertemu Tuhannya di Padanggurun siapa siapa dengar dulu iya setengah dulu siapa yang bertemu dengan Tuhan siapa yang Tuhannya di Padanggurun siapa akulah Yesus yang kewaniaya pada saat rasulnya Paulus menuju ke Damsik dia bertemu Tuhan di Padanggurun siapa Tuhan yang ada di Padanggurun siapa memberi saya waktu untuk menjawab kau bilang kadron tadi kadron itu kepanjangannya kapir Nungu kapir dari dulu nah sekarang saya tanya Tuhannya siapa yang pernah yang pernah ada di Padanggurun bertemu Paulus itu Tuhannya siapa kita kembali yang kau pertanyaan kita kembali mari kita kembali makanya hati-hati kau bicara hati-hati hati-hati-hati kenapa harus hati-hati kenapa harus hati-hati karena ketika kau mengatakan kadron kadron itu kapir Nungu dari dulu paham ketika kau mengatakan kadron kadron itu adalah penyembah Tuhan yang ada di Padanggurun Yesus pernah ada di Padanggurun Bung hati-hati kau bicara hati-hati hati-hati atau dimuliakan ketika wajah Tuhan diludahin itu penghinaan atau penghormatan jawab ketika dia dihina diludai dia apakan apakah dia menjadi seperti orang yang yang berdosa atau kadis-kadis pertanyaan saya Barbar ketika wajahnya diludai itu penghormatan atau penghinaan jawab ketika dia diludai ketika dia tidak akan tetap menjadi orang yang terhina tetap orang yang mulia pertanyaan saya Kucu kamu sudah minjam kata berkat kamu sudah pinjam kata hikmat tapi kamu tidak berhikmat kamu tidak punya berkat berbicara pertanyaan saya sederhana ketika wajah Tuhanmu diludahin itu penghargaan atau penghinaan jawab ya ketika dihargai ketika dia diludai bukan berarti dia terhina mohon tidak aku pinjam muka kamu sebentar aku ludahin sebagai penghormatan ya habis itu saya kencingnya mukamu ya itu aja jawabannya menandakan bahwa diludahin itu adalah penghinaan tapi bukan berarti dia menghina tapi berarti terhina kalau meludahi wajah bukan penghinaan boleh nggak saya ludahin mukamu dia penghinaan tapi bukan berarti Yesus terhina lah apa itu namanya muka diludahin siapa yang terhina pada saat mukanya Yesus diludahin siapa yang terhina kamu atau Yesus tidak ada yang terhina mau tidak aku ludahin mukamu mau tidak ada yang berprinsip mengatakan terhina mau mau pasang wajahmu wajah wajahmu pasang wajahmu pasang dulu eh 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 saya ingin menghormati kamu dengan meludahi mukamu boleh berjilid jilid ha 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 pantasan aja pantasan aja orang Kristen ini kalau ke Israel sering wajahnya diludahi sama Yahudi ternyata diludahin itu sebuah penghormatan ha 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 itu kan pemikiran Cizu kalau begitu boleh nggak saya ludahin mukamu boleh nggak ya tidak boleh lah ya kenapa bisa ya tidak boleh kenapa bisa tidak boleh ya kenapa bisa ya itu hak saya kalau saya kalau kamu aja yang manusia biasa melarang wajahmu diludahi bagaimana dengan Tuhanmu hanya di agama Kristen yang menghinakan Tuhannya sendiri paham kau umat Islam itu datang memuliakan Tuhanmu dia tidak pernah teraniaya seperti yang kamu pikirkan seperti yang kamu imani dia diselamatkan oleh Tuhannya kerangin bukan malah diludahin bukan malah ditampar kenapa semaya Israel Adonai Elohe kepadu iya kaget aja mantap lah nih udah ada Bible nih yuk debat ayo ini Bible kan lawan Bible langsung sepuluh bang Nandar tenggelamkan Hai hehehe hehehe tak 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 hai 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 hangin ada cewek itu di belakang istri saya tuh oh iya ini naik formasinya begini saya kalau dirumah itu sukanya teh campur jahe saya sukanya teh 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 itu saat kores kalau panggil cpp Tuhan dong yang manggil Hai hahaha kode 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 ya korea Tuhan manggil orang dua kali bilang kemarin dah lupa aku tp-tp Ija siapa yang bilang dua kali manggil tuh kodenya Tuhan kemarin herdog Oh ya siap dok tadi ada oten nyariin Bang Jumah katanya nama Bang Jumah ini disebut-sebut di gereja tukang mahalapin orang katanya ternyata hahaha ya dia jokir permanen tadi saya di bawah kan mana Jumai tuh jangan suka mahalapin orang itu katanya aku disini cari-cari pada penasaran pendeta Onda sekolah seger seger walah kirain makanya saya dibawa aja enggak mau Naya biarin aja lah pusing lawan orang-orang model-model gitu di blogger banyak oten udah disitu ada Bang Al ada Ustadz Alip udah lengkap Oke kita diam mungkin sudah boleh dimulai show-nya kores tolong dipandu cepat duluan bikin atraksi kita ya Pertama akhir Julius ya kawan-kawan kita akan ada fakir magician saat ini sambil menunggu terhitung naik ayo Julius propertinya adalah kelapa dia akan membuka tidak menggunakan tangan ikhwan jadi akan buka kelapa dengan gigi ya silahkan ayo gigi pakai gigi Ayo digaruk digaruk Ayo abis itu masuk ke sesi dua nanti kandayonat fakir magician tusuk pipi pakai garpu tembus ke pipi di sebelahnya jadi hahaha itu aja udah pernah Pak tusuk itu pipinya foto diulang lagi Toda Rabah Moreh lehitraot Toda Toda Rabah eh sorry sorry Paduka kejalan kemana sekarang nih lanjut kemana Paduka Hai lagi pemakan durian ini sama ikhwan asik woi Oh ya Assalamualaikum Umi eh suruh tetap superman aja buka durian pakai pantat hahaha 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 oh berempat ini kalau akhir Agung ini yang makan pedang seterus kode oke itu orang-orang di bunda blokir di bunda blokir eh kenapa di bunda blokir ada apa guys udah ada Ustadz Alip ada Bang tadi aku mantap kesana udah rame ikhwan aku kesana gimana motong orang ngomong iya ya ya siap pa jasol siapa ya nanti aku HPnya masih mati nanti dinyalain dulu HP yang untuk cat-chatnya ini HP buat life life Hai lagu-lagu ngomong-lagu di sini sama Pak Hagi ada ragu bang tadi kenapa turut tiba waktu jadi host bukan turut tiba-tiba tadi waktu sholat isya guys biasa minta makan terus siapa yang nulis tuh parah juga tuh Julius kenapa nggak ikut paduka jauh gua emang di Medan Bang Julius enggak dari tempatku ke situ satu setengah jam lebih enggak Julius Julius kan Jakarta juga nggak ikut Oh Bang Julius nilai keburu siap keburu siap nanti enggak enggak ini baru nyampe kok kok bisa sama-sama Jakarta satu setengah jam itu gimana Jakarta mana sih luas Jakarta itu Gores Macet Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Utara Oh Oh apalagi jam segini wow pulang-pulang kerja Mas makanya Julius beli motor wah Julius bawa mobilnya ngeri kayak naik pas furios iya dia bawa mobilnya kayak pas furios wuhh kenapa lu nggak dekat-dekat Bang Hanis ininya nggak apa nyari tempatnya iya iya nyesal juga udah terlanjur di sini mau gimana ya udahlah keudahan aja bulan depan pindah lho gue kan ambil udah beli oh beli itu tuh oh hebat julis ya Masya Allah kenapa cicilannya pahingan cuy lho Baraka Allah ya Baraka Allah Bikum kau jelus inilah lagi nyari cicilan babak yang aku segera single facture los sekarang nengkel ini enggak berani kemarin mencret tiga kali karena itu enggak nyari istri lagi berarti aku dihujat sama itu otot jangan fitnah begini aja suruh kita lomba ini aja lomba tenaga dalam nggak berani dia masak sama kores nggak berani lomba tenaga dalam lho boleh aku yang ngatepin Iya jangan debat lagi jatah juga enggak Pak bombom biar aku yang ngatepin deh nih bombom-bombom nggak ada lehernya tahu dia kalau dipanggil dari kiri sebadan-badan nggak bisa disembeli pok dong pok itu namanya eh kayak pigled ini acaranya apa sih mu'alaf ya nunggu-nunggu yang Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Mau mualaf pakcik Dayar dibayar Assalamualaikum Bang Hen Eh kau ada sampai kah? Udah udah di Rio Suukur mama kau ikut Ya alhamdulillah ikut Baru kemarin kita jumpa ya bang Hen Siapalah Udah di Rio bang Hen Dekat ya kan? Padahal tiga malam yang lalu kita jumpa. Sekarang dah ada. Okeylah. Mantap. Apa cerita ini? Itu bom-bom. Untuk pindahkan gunung, kalau kau besar, punya iman sebesar, biji sawi pindah gunung. Waktu senabung meledak kan, kau bilang bom-bom, kalau iman kau itu besar, biji sawi kebesar kan, besar biji peler kau. Aku pindahkan ke gunung. Di bloknya aku. Cima ajak kita ke bom-bom. Oh iya, iya. Aku ingat aku. Yang masalah pindahkan gunung itu. Iya. Kan gila gunung senabung, berapa orang mati desa-desa, kampung-kampung dah timbun sama awan. Masalah pindah ke mana Pakcik? Mau dipindahkan ke mana gunung senabungnya? Ke kutub utara. Aku minta kutub utara dua hari. Dah dingin dia kan, tak ada panas gunung. Kan dua hari nanti balikkan lagi gitu lah. Kan gitu. Masa oten sebanyak-banyak itu enggak ada iman sebesar biji sawi aja. Satu rum dia itu ku besarkan. Enggak bisa jauh-jauh Pakcik. Nanti dia bilang, oh enggak bisa tuh kejauhan. Kalau jauh tuh, kalau jauh situ lah antara semudera Atlantik. Kan enggak jauh tuh. Kalau jauh sebentar ya, dua jam rendam kan gunung. Kan panas tuh gunung tuh. Dia meletup. Kan panas tuh. Eh di bloknya. Dia tuh dibuka. Dia pula baik kan dia. Itu gunung apa ya? Itu kan masih perlu diperdebatkan Pakcik. Soalnya gunung ini banyak definisi nih. Ya gunung yang itulah. Nggak usah gunung yang macam-macam. Gunung dua loh. Kayak mimpi aku kemarin ketemu Bang Hen ini. Bentar doang. Rasanya kayak apa pun yang saya jumpa sama Bang Hen kemarin. Jadi, gedeh sugi. Malam tu kan kau balik tu kan. Ada berita kawan di Pinoh tu. Apa tu? Ada motor kena tabrak terkata dia bilang. Itu aku semalam-malam tu berpikir kenapa tu kan? Berpikir jangka-jang. Aduh. Nggak bisa aku nak tu malam. Payah aku tidur. Meninggal di tempat dua orang. Kita dibilang kan. Pakai motor kena tabrak. Dari waktu kena tabrak di Simpang Pinoh. Di Simpang Pinoh? Nggak. Pas kau balik. Iya. Sekitar-sekitar mungkin sampai setengah sepuluh gitu lah. Sengah sepuluh kejadian. Sengah sebelas kan. Berarti nggak jalan. Cari konformasi. Nggak lama dari apa ya. Dari saya lewat berarti ya. Aku telpon-telpon kau tak ada diangkat. Tak ada apa. Aku tak ada call on kan. Ada-ada bagaimana tu gitu rasanya? Oh syukurlah dah sampai gitu kan. Karena sering kesilakan kalau malam situ tu. Kanta Sampang Daddy langsung hubungin nyampe rumah langsung saya bales. Ya udah sampai rumah ini saya bilang gitu. Oh syukurlah tu. Ini mbak disutu tu. Orang tu sering disilakan orang-orang mabuk tu minum buat-buat motor tu. Orang-orang kampung tu. Dia nggak peduli kau dah malam-malam tu. Iya, iya. Agama apa tu orang-orang kampung sana tu? Agama apa? Agama Kristen. Oten. Wah disana banyak sekali gereja bang. Bang Goretti. Kalimantan Barat itu dari Pontianak sampai ke Sintang itu sebanyak banget. Bentar-bentar gereja. Bentar-bentar gereja. Oh ya, aku udah temu data loh. Tadi, tadi apa? Tadi, tadi maghrib tuh kan searching-searching sejauh sejauh dapat Alhamdulillah. Beneran ternyata ya. Kristen itu ngebludaknya pas KPKI. Iya tahun 70-90 tuh. Tahun 70-90 jadi ngebludak itu. Iya loh. Datanya adalah serius kemarin itu. Kan saya sampaikan. Maka aku sering ngomongkan itu. Maka aku sering ngomongkan itu. Dulu jaman Belanda itu enggak banyak mereka tuh jaman Belanda itu. Dikasih belanda keju. Iya. Nggak sampai. Jaman Belanda jadi jadi Belanda hitam kalau kami bahasnya londok ireng. Seorang Jawa. Jahat tuh. Ganas dia tuh londok ireng tuh. Iya loh. Pada apa? Mereka pada ini gara-gara sakit hati di apa kalahkan. Kan mereka ngajak rusuh. Yang pertama menang. santri itu di bantai yang pertama. Itu datanya ngomong sendiri kayak gitu. Yang kedua mereka rusuh. Mereka yang kalah gitu. Kalah sakit hati. Sakit hati pindah ke keresen. Waduh. Buset gue. Jadi gini Bang Kores. Kemarin yang saya baca itu di merdeka.com ya kalau nggak salah ya. Jadi orang-orang Kristen ini apa XPKI ini kan diwajibkan untuk beragama tuh. Setiap warga negara diwajibkan untuk beragama. Nah tidak mungkin itu masuk ke Islam. Kenapa? Karena Islam pada waktu itu bersama Abrim mengejar para XPKI. Nah sementara gereja terutama keuskupan Semarang itu melarang jemaatnya untuk apa ikut memburu PKI justru mereka melindungi XPKI itu bahkan menyantuni. Nah dari situlah kesempatan emas itu mereka berbondong-bondong masuk Kristen ataupun Katolik begitu. siapa namanya MC Ikler gitu namanya itu. Dendam politik mereka dengan Islam itu maka sampai hari ini yang Islam Islam Fobia itu diantara mereka kan kita di Al-Quran ada yang baik ada yang terbuka tapi sikit yang baik itu yang Islam Fobia itu tadi maka khusus yang wukit-wukit itu jadi kalau penghujat-penghujat itu yang menghujat Islam itu dapat dipastikan mereka itu anak PKI salah satu je Wahyu Ilahi yang pakai nama Wahyu Ilahi itu kalau dengan aku langsung lari dia langsung dia lari aku bilang aku tembak langsung berarti bapak kau PKI karena dia bapak dia murtad tahun-tahun tahun 70 tahun 80 kita dia bilang di cerita tahun itu yang banyak itu mereka itu oke lanjut dengar-dengar lagi aku ini nantilah aku saya tanya kalau ada terhitungnya supaya enak kalau di Kalbar itu misionaris itu kan dah masuk tiba-tiba orang kampung itu dah dapat KTP Katolik mereka kan tidak mengerti semua sekali kan tempat kami ini kan banyak ini animisme yaitu mereka itu berkeyakinan keharingan karena dulu kan kepercayaan kan tidak diakui kan gitu jadi harus beragama TAP MPR tahun 66 itu kan harus beragama jadi mereka gitu masuk-masuk kampung tiba-tiba dah jadi Katolik tiba-tiba dah jadi Protestan mereka tidak mengerti semua sekali itu beda dan sampai hari ini orang-orang kampung itu adat mereka tidak mereka hilangkan macam acara gawai itu acara gawai itu tiap tahun itu itulah tadi kegawai itu minum tuak dan sebagainya kan nyabung ayam dan sebagainya nah ke Kristen itu hanya nempel saja hanya beragama malah kawan-kawan saya yang Kristen itu yang Katolik kami ini beragama ini hanya malu dengan orang tua ikut-ikutan saja di Kristen ini lebih mudah bikin sektor baru daripada bikin NGO ada ART kalau tak ada kalau gereja ini tak ada ada duit kau bikin kau gereja satu sudah dah pandai kau ngomong pandai kau orasi cari kau satu domba-domba bahlul ikut kau lah dia bilang nah ini dulu maka sektor dia banyak nah kalau tempat aku kalau ada bangun gereja yang ribut itu pendeta pastor yang ribut kita tak ada takut domba dia diambil diskon diskon persepuluhan kita naikkan dulu open terima kasih sebelumnya karena kita mau diskusi dulu sudah ada sila sila kusten ini jadi apa di aduh dibilang apa ya jadi si penulisnya ngomong gini si penulisnya jadi ini itu sebenarnya enggak ada hubungannya sama sama apa namanya sama 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 ke 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 apa kemujizatan Yesus atau kekuasaan Yesus terus enggak ada itu sebenarnya bilang gitu ya kan apa tuh jaman-jaman sebelum 65 eh jaman-jaman sebelum 6566 itu kan memang ada penginjilan penginjilan gitu cuma kan enggak signifikan bisa dinyatakan gagal lah gitu karena orang Indonesia enggak ada yang mau masuk ke ini ke agama sebelah itu eh iya kenapa tuh karena orang Indonesia dulu ya semiskin-miskinnya enggak mau deh terima Indomie oh nah itu nah pas pra-pra-pra-paskah pasca komunis ini kalah di ini sesuai cerita bukunya ya kalah terus yaudahlah berbondong-bondong baru ayo lucu gue bilang paling banyak memang kesana setengah lebih ya kesana baru sisanya itu ada yang balik ada yang agis maaf agis maaf saya potong benar saya naikkan bentar iblis ini ya ada iblis mulai kita naikkan lagi bentar iblis mau dicek dulu mau uji uji ini oten atau bukannya badut iran badut itu itu kisahnya bapak kau dulu masuk kiri stres alhamdulillah orang pki hehehe 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 ariestor apa nafas lu berat-berat gitu habis makan ee bapak kalau dulu masuk kelebihan gitu bagian anak lonte ini ngapain dinaikin sih semangat amat nyari duit ini malam ini kayaknya guys iya iya gak apa-apa daripada mamamu harus ngelonte untuk ngasih makan kau jangan 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 gitu oh iya jangan terus serang hehehe 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 aduh parah ayo papa jahat open mac papa jahat open mac nya papa jahat guru mau makan ini guru yang bapak jahat dia open camp mempertunjukkan rombongan mac rombongan dia gak mau dia open camp kelihatan giginya ntar guning-guning gigi mini kau gak rasa dulu kau lurus kan itu daripada nyelap-nyelap tuh ada serat-serat sorbannya apa sih rasanya sih guys jari makan dari jualan gamanya kebutuhan cerita dong guys yang jualan sunni itu itu gimana tuh rasanya gimana tuh ketika apa apa sih rasanya ketika menyerang islam itu gimana ppj coba gue pengen tau dapat apa bilang nyerang islam birahi biar maling nyerang para penjual agama dibilang nyerang islam ya bener aja apa rasanya menyerang kita tuh apa rasanya enak enak menyerang kita iya bongkar para 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 pelacur agama apa 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 yang lu rasa apa bilahi enggak konyol aja memang kan apa itu getol banget tiap hari kan apa coba apa yang lu rasa apa lagi gabus lu ajalah kalau kalian memang protein itu perasaan lu gimana terpuas berapa untuk jangan jangan sampai kapan sugi dari makanan anak dini sugi dapet berapa sehingga kamu kenyang aduh dapet berapa mamamu ngelontek sehingga malam enggak mau nanya Ustaz Suki masih laku mampaknya laku waduh sudah hiburan kita berapa pun diterima jadi laku aja dia mau 2000 juga dilayani duh jangan 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 dia juga mengapa dia mampaknya gitu aku bingung kalau dia nyerang pribadi masih mending dulu kepikir cuma nyerang pribadi tapi kulihat statement nyerang islam juga itu aneh ini apa namanya kenapa iri kalau nyerang pribadi oke lah kayak gue diserang bakaristo atau bangzuma terutama masalah cuman masalah aku lihat statement dia juga nyerang islam bilang islam itu agama yang begini ada trauma apa dia kenapa kenapa kok sakit hati sekali dengan kita kita ngapain dia nangis darah ada apa cuman ingat kores apa yang sudah lakukan iya dulu tuh gue enggak pernah bahas persia loh bahas lo mungkin gak sadar sudah melukai hati dia coba diapain itu namanya bukan PPJ namanya lain kita ada kedatangan ini ada aku namanya anti Muhammad ya selamat malam yeay komoditi secara namanya di dudukin bu 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 ya sebarkan mbak waduh ngomong pun belum lancar ngomong susah kesalah roh kudus islam bro deh itu coba minta tumpunan agar lancar ngomong agaknya aja kalau kalau pada apa masa yang selonti selalu apa hidup orang-orang ngarep islam kok kok dia apa ada pesemanya itu tolong di tolong berjelas suaranya di tolong di berjelas orang-orang 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 gak ada gunanya orang-orang kayak gitu kita cari yang baik-baik aja waktu susah-usah ada barbar sebarbar apakah dia ini silahkan selamat malam barbar assalamualaikum selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Kristen Islam Bang Alhamdulillah Kristen Oh Kristen ya apa Bang bagus juga masih pede dia boleh bertanya pada nyamar-nyamar boleh boleh gunanya apa Pak ya saya mau bertanya di dalam Al-Quran Anda enggak kisah yang mencet kisah-kisah tentang Isa al-Masih atau yang kami sebut Yesus ada apa-apa ada ya ada mariam itu ada surah al-imran ya sabar yang penting ada yang tidak ini loh ada ya anak gak kisah muzizat yang dilakukan ada Bang menghidupkan apa membuat tanah itu dari apa membuat burung dari tanah itu ada oh berarti ada Bang ya ada oh siap kalau di dalam Al-Quran Bang ada enggak muzizat yang dilakukan dengan oleh Nabi Muhammad Al-Quran itu tidak cerita tentang Nabi Muhammad Bang kalau mau cerita tentang Nabi Muhammad jirah nabawi ya Bang oh kenapa Bang kenapa tidak mencerita karena Al-Quran bukan cerita Bang Al-Quran bukan buku cerita Bang iya iya maksud saya kenapa tidak ada tentang Nabi Muhammad gitu Bang kan sudah dibilang itu adanya di jirah nabawi ya jadi Al-Quran itu bukan seperti Bibl kalau Bibl itu kan sekelas jirah nabawi ya dia kalau bagi kami Bibl ini bukan kitab suci dia hanya sekelas jirah nabawi ya jirah nabawi ya itu apa cerita tentang perjalanan Nabi mulai dari lahir sampai wafatnya begitu juga Bibl cerita tentang Yesus mulai lahir sampai wafatnya berarti memang di dalam Alkitab itu sedikitpun sedikitpun tidak ada istilahnya yang menceritakan tentang Nabi Muhammad Bang ya ada 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 cuma tidak sebanyak para Nabi lainnya seperti Musa itu banyak sekali disebut namanya oh maksudnya dia menceritakan seperti apa gitu Bang ya contoh Allah itu mendelegasi langsung bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah misalnya ceritakan ya 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 itu tertulis dimana Bang ya ada dalam Al-Quran banyak itu seperti contoh surat Yasin Yasin wal-Quran il-hakim inna kaleminal mursalin kamu adalah salah satu dari Rasul itu Nabi Muhammad ya oh siap siap artinya gini Bang maksudnya gini ya Bang ya eh eh gimana saya mau benar mau menjawab bertanya yang tepat eh kenapa sih eh maksudnya gini Bang artinya kan eh umat teman-teman yang muslim ini kan eh istilahnya sebagai pengikut Nabi Muhammad gitu kan Bang benar atau salah Bang maksudnya tepatnya gimana ah ya ah berarti kan istilahnya eh umat saudara kita muslim ini dia mengikuti jejak Rasul Nabi Muhammad kan gitu Bang ya iya ah sementara kan muslim ini kan berpedoman kepada Al-Quran Bang ya kitab susinya ya Bang ya bukan bukan cuma Quran ada Quran ada hadis iya maksudnya hadis Al-Quran ini kan istilahnya eh sepengetahuan saya sih Bang kalau salah ya dikoreksi ah kalau Al-Quran ini kan eh gimana ya ucapan dari Tuhan langsung Kak atau gimana Bang kalau hadis itu kan para Nabi bener nggak Bang Al-Quran itu langsung dari Allah ya hadis itu dari Rasulullah segala perbuatan Nabi ya ucapan-ucapan Nabi itu ada di dalam hadis oh gitu Bang ya ah kenapa sih Bang eh istilahnya eh gini eh tapi walaupun di apa di Al-Quran itu kan menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa Nabi Muhammad ada melakukan mujizat nggak Bang oh banyak 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 Bang ya banyak tapi kenapa ada nggak tercantum di Al-Quran Bang salah satunya itu membelah bulan itu ada iya maksudnya ada nggak tercantum di Al-Quran Bang ada ada bulan terbelah itu Al-Qumar itu ada surah Al-Qumar nah itu menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad membelah bulan surah Al-Qumar ada ya ada Bang oh ada ya tapi maksudnya gini Bar Bar Sasuki aku masuk dikit ya tapi gini maksudnya Bar eh eh kan agak aneh juga gitu ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad kan gitu kan Al-Quran kan posisinya gitu tuh sudut pandang pertama nah ngapain Tuhan itu menceritakan kisah hidup Nabi Muhammad kepada Muhammad nah yaitu dia nah itu kan nggak jadinya apa gitu aneh kan gitu makanya Allah berfirman kepada Nabi tentang hukum-hukum perkara-perkara pada saat itu dan kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu yang bisa diambil hikmahnya gitu Bar oh gitu ya Bang ya ngerti ya jadi misalnya gua lagi ngobrol sama Bar Bar nih gua ngobrol sama Bar Bar masa gua hanya menceritakan Bar Bar kehidupannya lagi ngapain ya bisa aja sih Bang contohnya seperti ini ah coba coba bisa coba gimana komal ini kan komal ini kan artinya judulnya aja yang naik hanya Oten Oten ini tentunya apa Bang ah Oten orang Kristen terus hubungannya gimana ah pasti yang eh tujuannya pasti membahas tentang masalah Kristen kan Bang pasti akan ada arah membicarakan Kristen kan Bang lanjutkan dulu yang tadi lah ya kita membicarakan membicarakan Kristen iya gitu cuma kalau kita lagi ngobrol langsung nih kan begitu kan perkaranya kan Allah berfirman langsung kepada Nabi woi masa sih nah iya ya tunggu-tunggu nanti kalau misalnya lu nggak percaya itu itu topiknya beda lagi cuma ini gua nyeritain dulu itunya apa konteks dalam Al-Qurannya sistematika Al-Qurannya nah sekarang misalnya gua perah istar ngobrol sama Bar Bar nah ini ya Bar Bar jawab dong ya ya Bar Bar besok adalah orang yang baik dan akan tidur di jam 3 apa itu itu obrolan apa yang kayak gitu itu yang nggak gitu juga konsepnya nah itu dia makanya makanya ketika ini Bang begini apalagi artinya ya bukan dalam konsep seperti ini Bang seperti di Alkitab kan disitu kan banyak menceritakan tentang Yesus Yesus Tuhan Yesus dari lahir hingga ya dia bangkit ke surga kan oke saya stop dulu sampai situ menceritakan Yesus saat istilahnya ini akan lebih keunggilan Oke 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 diisi satu diisi aku dulu nah menceritakan Yesus dari lahir sampai mati yang nyeritain Tuhan bukan Hai tuar mind-blowing ke-12 muridnya itulah bedanya lanjut silahkan iya kenapa jadi begitu mencoba sedikit-sedikit banget sedikit banget sedikit banget terkasih tahu kenapa itu menceritakan Yesus karena ketika Yesus diceritakan sudah tidak ada sementara Al-Quran turunnya itu Nabi Muhammad masih ada bibel ditulis ratusan tahun kemudian Bang jadi enggak enggak mejing Don masuk orangnya masih ada udah diceritain gimana sih masuk langsung nyeritain orang yang diberi wahyu enggak masuk Bang Nah kalau ingin cerita seperti itu adanya disiroh nabawiyah Nah itulah bibel kalau di dalam Islam Islam itu sekelas jiroh nabawiyah dia tidak termasuk kitab suci gitu anu ini siapa nih kembrusu Bang tolong di mirip dulu Bang kalau lagi di awan jangan dulu masuk room sip tuh ya dan lanjut Bang Bang Barbar silahkan Bang Jumah nah Bang Jumah silahkan masuk ya makasih eh teman Kristen kita bertanya tentang membuat tanpa kemudian mereka menyadari bahwasanya ketika berbicara mengenai mujizat satu-satunya mujizat peninggalan para nabi hanya ada di dalam Islam yaitu Al-Quranul Karim mujizat berupa Al-Quran itu adalah sebuah panduan hidup manusia mulai dari tidur sampai tidur kembali itu tidak pernah berubah sudah 1400 tahun silam sedangkan mujizat Nabi Musa alaihissalam mujizat daripada Yesus itu tinggal kenangan dan catatan-catatan orang Roma saja dan orang Indonesia orang Yahudi tidak pernah mencatat tentang nubuat atau tentang mujizat Yesus satupun tidak ada di sinagoge kitab-kitab internal Yahudi para praktisi Torah menuliskan tentang mujizat mujizat Yesus eporia tentang mujizat Yesus hanya ada di barat hanya ada di negara-negara penjajah dan negara-negara bekas jajahan agama-agama Kristen nah sekarang saya ingin bertanya kepada saudara yang bertanya kepada kita tadi ya tentang nubuat saya juga ingin saudara saya dari Kristen ini membuka kita sedikit cakrawala berfikir di dalam beragama di dalam kitabnya orang Yahudi yang nempel di kitabnya Kristen hari ini diterangkan di dalam ulangan 33 nomor 2 tentang penglihatan Tuhan dimana disana dikatakan Ditekankan pada jumlah angka yang tertulis disana Mary Bebaud Kodets jadi disitu ada 10.000 orang kudus datangnya hukum Tuhan yang kemudian berasal dari Sinai dari Paran dengan membawa pasukan 10.000 orang saya minta teman-teman Kristen ini digenapi oleh siapa apakah Yesus pernah kemudian membawa 10.000 pasukan atau justru baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menaklukkan kotak dengan membawa 10.000 orang suci silakan bung saya ingin Yesus ada diceritakan di kitabnya orang Yahudi pingin kali rindu aku tuh rindu saya ingin mendengarkan selama berpuluh tahun saya belajar tentang kekristenan saya tidak pernah menemukan ada di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang Tuhannya orang Roma yaitu Zeus yang masuk ke Indonesia berubah nama menjadi Yesus please my friend tolong kamu tunjukkan kepada saya di kitabnya orang Yahudi bagaimana mereka bercerita tentang Tuhan yang lahir dari kandungan kemudian bisa mati dibunuh oleh manusia kalau yang selama ini yang saya pelajari cerita itu hanya ada di dalam perjanjian kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus saya rindu ingin menemukan bagaimana Yesus itu mati disalibkan sebagai Tuhan untuk kemudian menebus dosa-dosa seluruh umat manusia apakah itu di Torah apakah itu di Iremia apakah itu dimanapun kitabnya orang Yahudi yang mana orang Yahudi hari ini mengimani itu saya hanya ingin mengatakan bahwasanya Islam sebagai agama shalom, damai sejahtera menemukan satu indikasi kuat di dalam ulangan 33 nomor 2 adanya oknum yang datang dari Farhan yang membawa 10.000 pasukan kalau ini bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW tolong penganut agama yang dihidupkan oleh penjajah bisa menunjukkan bahwa ini bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW silakan siapa yang ketawa-ketawa tadi silakan Rafa dan Barwar silakan kira-kira siapa itu yang ketawa-ketawa tadi ini akun Rafa pertanyaannya bagaimana bang di dalam kitabnya orang Yahudi saya tidak pernah menemukan indikasi adanya Tuhan yang diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani yang mati di atas tiang salib yang saya temukan adanya sosok manusia yang datang dari gunung Farhan membawa 10.000 pasukan dan membawa hukum yang menyala-nyala di atas muka bumi saya ingin tahu orang Kristen yang mengambil kitabnya Yahudi tertulis dimana di kitab Yahudi ada Tuhan untuk orang Roma dan Yunani yang mati di atas tiang salib dengan cara terkoto silakan maksudnya pertanyaannya ini yang ayat menyatakan bahwa Yesus disalib gitu bang ya gini bung orang-orang Kristen itu percaya diri ibarat kata anak kecil yang menggunakan seragam pakaian polisi lantas kemudian petantang petente mengaku polisi bukan Bani Israel bukan keturunan Yahudi tetapi mengaku menggunakan kitabnya orang Yahudi ibarat anak kecil yang menggunakan seragam polisi lalu mengaku kepada orang lain aku adalah polisi berpangkat letnan kolonel nah sekarang saya ingin tahu pertanggungjawaban iman kalian menggunakan seragam Yahudi itu dimana dimana di kitab Yahudi bercerita tentang Kristen tolong tunjukkan kepada saya kalau berat tentang Yesus tentang Kristen aja apakah itu di Taurat apakah itu di Yeremia apakah itu di Samuel apakah itu di Heskiel apakah itu di Amsal tentang agama Kristen itu penyembah manusia itu dimana diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi silahkan ini yang paling berat eh sorry ini yang paling ringan sebelum saya bertanya yang paling berat silahkan kalau saya sendiri bang pribadi saya belum mengetahui sampai disitu bang lalu anda beragama Kristen itu dasarnya apa kan orang beragama itu harus tahu saya menjadi Kristen karena Kristen berasal dari Nabi ini Nabi ini yang mengajarkan sampai saya menyembah manusia kan ada, harus ada itu kalau tidak berarti anda iman buta kalau saya bang ke Kristen saya ya berdasarkan iman saya intinya itu saja itu dia kalau abang bertanya kami tidak berdasarkan dengan seperti mengatakan Nabi bahwa kami itu bahwa kami itu pengikut Tuhan Yesus maksudnya kenapa ada Tuhan diikutin biasanya yang diikutin itu manusia, toko, pahlawan ya, vokalis ya kan kalau dalam bentuk keimanan ini Tuhan diikuti kenapa? maksudnya menguja di Tuhan juga? iyalah anda juga memuja Tuhan lah anda ingin menjadi Tuhan juga gitu oh tidak ya kita memuja Tuhan bukan mau menyamakan seperti Tuhan setahu saya Tuhan itu bukan diikuti Bung Tuhan itu ditaatin gini bang, maksudnya saya dalam bagaimana saya bilang ya ya mengikuti setiap firman-firmannya mengikuti setiap perintahnya mengikuti setiap hukum tauratnya gitu bang oke, bagus setuju saya dengan itu tapi bisakah anda memberikan contoh perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya menyembah dirinya memperhambakan diri kepada dirinya ada enggak perintah Yesus itu? nah gini bang kalau ke masa bang Eta kalau langsung tulis di kitab memang ada kata Tuhan dia tidak untuk dia disembah tapi tapi karena begini bang dasar begini bang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya bang kalau bang hanya seperti itu kalau saya jawab tentang berdasarkan iman saya kita tidak akan ada titiknya bang nah ini yang putus-putus siapa ya eh eh saudara-saudara Barbar suara anda putus-putus loh ada yang nelpon ke cek 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 ada yang nelpon di perangkat ya ada yang nelpon kayaknya ya ada yang nelpon kayaknya ya hmm 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 cek cek mana yang tadi katanya momo alap belum ada lagi ya belum ada lagi belum ada siapa tahu bang Rio ada di bawah sini bisa komen di bawah langsung saya naikkan siapa tahu ada akun baru ya buat bang Rio yang tadi mau bersyahadat karena akun sebelumnya sudah direpot tau dari mana akunnya direpot jadi sebelumnya saya cek sudah saya DM berhasil selanjutnya saya tanyakan jam berapa mau naik ternyata sudah nggak bisa saya kirim pesan ke akun tersebut akun tersebut sudah ditanggungkan oleh tiktok artinya akun tersebut sudah direpot bang seperti itu oh ada pemberitahuan ya iya betul lagi mana tau dia bunuh diri akunnya bunuh diri mana tau ndak itu kira lah repot sama oten itu kalian orang mau apa di repot saya juga sering gitu loh padahal live gitu kan habis live saya tutup habis itu mau live lagi udah nggak bisa pernah sering kayak gitu tuh ya selamat malam bang Rafa ini tadi yang tertawa abang muslim atau non muslim kalau dari akhlaknya si peten itu bukan muslim seperti itu ya silahkan bang Rafa iya silahkan mungkin anda bisa jawab adakah ajaran kristen diceritakan di dalam kitabnya orang yahudi saya bukan kristen lalu belum punya agama belum punya agama ktp apa bang ktp apa bang ktp kristen nah itu dia ngapain takut lanjut lagi cuma kayak jurusnya paulus ini kenapa dengan agama anda kenapa anda malu untuk mengakui bang bukan malu saya belum punya agama ktp nya ktp nya agama kristen ya itu ada agamanya kristen kan ada istilah agama ktp kan ada tuh istilah orang tua agamanya orang tua saya agama kristen tadi ketahui iya silahkan eh kenapa anda nggak percaya kristen bang bukannya nggak percaya nah saya masih mencari-cari agama yang benar aja oh ya udah dikarat bang cuma dari agama dia iya gimana gimana kalau beragama itu kalau beragama itu kalau menurut saya ya iya agama itu soal baik dan buruk kita kita beragama itu bukan bernegara ya kalau menurut saya ya iya kalau bernegara itu artinya kalau kita berbuat salah kita dihukum iya 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 kalau beragama itu kalau menurut saya ya antara itu aja berbuat baik dengan berbuat jahat jadi siapa yang berbuat jahat ya dia akan menerima resikonya kalau berbuat baik ya ada juga pahalanya gitu iya iya terus anda tidak meyakini bahwa ada kehidupan setelah hidup yang sekarang iya kalau menurut saya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu memang gak ada hmm gitu anda bisa membuktikan anda bisa membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu namanya gak ada kalau menurut saya ya iya bagaimana cara anda bisa membuktikan bahwa besok itu ada karena menurut saya hidup ini untuk hidup enggak maksud saya bagaimana bisa anda membuktikan bahwa besok itu ada besok itu ada karena menurut saya saya percaya sign saja kalau waktu itu berjalan iya itu dia iya saya tanya bagaimana anda bisa membuktikan ini hari apa ini di tempat anda hari apa hari Jumat kan iya besok hari apa besok hari Sabtu ya bagaimana anda bisa memastikan bahwa besok itu ada hari Sabtu itu besok ada iya karena hidup di dunia ini kan diatur di duit iya hitung-hung ungguk kalender di sama manusia tadi anda mengatakan anda tidak percaya kepada sesuatu yang tak nampak nampakkah bagi anda hari Sabtu besok di hari Sabtu besok oke bagaimana anda bisa mewujudkan hari Sabtu besok karena saya percaya bahwa hari satu hari yang ditentukan anda mengatakan anda percaya kepada sesuatu yang nampak, bisa anda tunjukkan besok seperti apa tolong turunin aja itu kalau gak mau di mute tunjukkan dong pada saya, besok itu seperti apa ya kalau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu gak ada menurut saya berarti hari Sabtu besok itu gak ada hari Sabtu ada dari mana anda bisa mengatakan ada sementara gak bisa anda wujudkan karena kalendernya ada kalender itu kertas dengan tinta yang saya tanya hari Sabtu besok buktikan kalau Sabtu itu ada Sabtu itu ada ya gimana anda bisa menunjukkan ke saya iya karena waktu berjalan nah berarti sesuatu yang tidak ada bisa dibuktikan ada dengan pergeseran waktu anda masih sehat kan? ya saya masih sehat oke bisa anda tunjukkan wujud Sabtu Sabtu itu tidak sama dengan ya sekali lagi saya ulangin saya ulangin ya waktu itu Sabtu itu tidak beda dengan Jumat tidak beda dengan Kamis karena waktu itu iya saya tanya ini berbicara mengenai logika anda saya coba untuk menggelitik otak kiri anda coba anda berada pada posisi berdiri dimana waktu bergulir membawa anda sampai kepada hari Sabtu besok bisa anda tunjukkan hari Sabtu itu? sekali lagi saya katakan hari Sabtu setiap hari itu tidak ada bedanya saya tidak tanya perbedaan yang saya tanya yang saya tanya hari Sabtu itu ada atau tidak ada? oh tidak bisa bilang begitu saya harus jelaskan tunggu 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 narasi narasi yang anda bangun barusan saya tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat dikarenakan saya tidak melihat sekarang kamu percaya kehidupan Sabtu besok ada? saya percaya bahwa setiap hari itu ada kehidupan saya tidak tanya itu bung sayang saya tanya Sabtu besok kamu percaya bahwa Sabtu itu ada? makanya saya jelaskan kamu begini soal hari Senin sampai hari Minggu itu manusia yang buat kawan mana ada orang bisa buat hari Sabtu? siapa yang mengatakan kepada anda? saya yang membuat hari Sabtu PBB yang membuat hari Sabtu begini kawan siapa yang kasih nama hari Sabtu? hari Sabtu itu siapa yang kasih nama? bukan masalah nama saya tanya keadaan keadaan di masa saya dengar dengar ku dengar dengar tiap hari dengar sama yang bedanya itu hanya dikasih hari Senin Selasa Rabu kami sampai yang saya tanya bukan namanya bung yang saya tanya adalah dimensi dimensi eh siap anda belajar dimana? anda dengar dulu anda dengar dulu karena otak kiri anda bocor bukan bocor sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu itu enggak ada termasuk oke berarti hari Sabtu itu enggak ada berarti dia enggak punya otak oke karena enggak bisa nunjukkan otaknya saya bilang hari Sabtu namanya Sabtu, Jumat, Kami, Serabu itu dikasih nama tetapi iya saya tidak sedang bertanya tentang namanya yang saya tanya dimensi Sabtu itu dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu ada atau tidak ada? saya menjelaskan setiap hari otakmu bocor kawan karena hari Sabtu punya pagi hari Jumat juga punya pagi iya iya saya tahu justru itu yang saya saya tanya semamu dimensi Sabtu itu dimana dia punya ruang dan waktu menurutmu itu ada atau tidak? ada karena secara ilmu pengetahuan bagaimana kamu bisa menunjukkan Sabtu itu ada? Sabtu itu ada karena menurut sains waktu matahari itu bergerak berputar belum nyata belum nyata belum nyata belum nyata enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada mana Sabtu itu mana mana tunjukkan ke saya Sabtu itu mana besok pagi ada hari Sabtu bagaimana kalau tunjukkan tunjukkan saya mau tahu itu bukan saya tidak berbicara kapan saya berbicara hari ini tunjukkan Sabtu itu seperti apa keadaannya besok keadaan besok hari Sabtu seperti sekarang jam 7 malam mana-mana coba tunjukkan saya tunjukkan tunjukkan saya ingin tahu bagaimana 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 modelnya bagaimana wujudnya coba ya kayak sekarang kayak sekarang gelap sekarang gelap gimana mana coba tunjukkan ya tunjukkan gelap itu coba-coba tunjukkan gelap itu malam jam 9 saya minta Anda tunjukkan gelap itu gimana coba gelap itu tidak bisa tidak bisa ditembus gelap itu tidak bisa ditembus oleh ruang dan waktu tapi ada tapi ada tapi ada tapi ada gak saya tain dulu saya tain dulu gelap itu ada atau tidak gelap itu ada tidak bisa ditembus oleh ruang dan waktu apakah Anda bisa menunjukkan kepada saya gelap itu seperti apa Ya sekarang saya sedang berada di kegelapan Ya tunjukkan saya minta tunjukkan Gelap itu tunjukkan Ya gelapan ada gelap sekarang saya berada di dalam ruangan Mana tunjukkan gelap itu mana Ya gelap ada gelap sekarang Ya mana gelap itu mana Gelap ada gelap sekarang Ya mana tunjukkan gelap itu mana Seperti apa Wujudnya gelap itu sebetulnya Kamu mengerti gak definisi gelap itu apa wujud-wujud iya sama kalau saya tanya definisi Tuhan itu apa sekarang wujud dari gelap itu apa Anda berat kondisi dimana nggak ada cahaya gimana lu nggak gelap orang lu nggak tahu Tuhan coba lu ada Tuhan nggak gelap lu sekarang gimana nggak gelap bukan-bukannya nggak tahu Bro sekarang sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu saya ingin buktikan bahwa kepala anda bocor bagian kiri kamu punya akal bisa dibuktikan itu emang enggak ada oke oke segala sesuatu yang tidak disuktikan itu itu enggak ada oke bisa kamu buktikan bahwa akalmu ada ya akalmu ada aku saya ada mana Coba tunjukkan kamu ngerti nggak definisi akal saya tidak minta definisi saya minta wujud saya minta apa coba saya minta apa tunjukkan akalmu kalau ada coba kalau menurut logika saya akal manusia itu akal itu hanya istilah akal itu hanya istilah terus karena dia istilah maka akal itu nggak ada bukan nggak ada berarti ada berarti ada berarti ada atau tidak ada ada atau tidak ada itu tergantung selera kalau saya mau istilah udah turunin turunin terus turunin orang gila ini kamu tolong kalau nama saya turun 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 mahluk yang paling hina dihadapan Tuhan adalah ateis silakan teman-teman ada pasien selanjutnya ini akun dari iwg.tnt selamat malam selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam ini muslim atau non muslim non muslim oke baik bang agamanya apa sebelumnya Kristen atau agama lain kenapa saya maesra el adonai elohe du iya kaget aku mantap lah nih udah ada Bible nih yuk debat ayo ini Bible kan lawan Bible langsung loh bang nandar tenggelamkan terang tak 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 bangin ada cewek tuh dibelakang istri saya tuh oh iya ini naik formasinya begini saya kalau di rumah itu sukanya teh campur jahe tetep 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 kores kalau panggil tetep tetep Tuhan dong yang manggil hai hahaha kode kode ya korea Tuhan manggil orang dua kali bilang kemarin dah lupa aku tt tt ija siapa yang bilang dua kali manggil tuh kodenya Tuhan kemarin herdog Oh ya siap dok tadi ada Oten nyariin Bang Jumah katanya nama Bang Jumah ini disebut-sebut di gereja tukang mahalapin orang katanya ternyata hahaha iya di blokir permanen tadi saya di bawah kan mana Jumah itu yang suka mahalapin orang itu katanya aku disini cari-cari pada penasaran pendeta Onda sekolah seger seger walah kirain makanya saya dibawa aja enggak mau Naya biarin ajalah pusing ngelawan orang-orang model-model gitu di blokir banyak Oten udah disitu ada Bang Al ada Ustadz Alip udah lengkap Oke daripada kita diam mungkin sudah boleh dimulai show-nya kores tolong dipandu cepat kedua bikin atrasi tak ya pertama akhir Julius ya kawan-kawan kita akan ada fakir magician saat ini sambil menunggu terhitung naik ayo Julius propertinya adalah kelapa dia akan membuka tidak menggunakan tangan ikhwan jadi akan buka kelapa dengan gigi ya silahkan ayo gigi pakai gigi ayo di 3 digaruh digrauk-grauk Ayo habis itu masuk ke sesi dua nanti kandayonat fakir magician tusuk pipi pakai garpu tembus ke pipi sebelahnya jadi hahaha itu aja udah pernah waktu itu pipinya kalau diulang lagi todah rabah moreh lehitraot todah todah rabah eh sorry sorry paduka kejalan kemana sekarang nih lanjut kemana paduka lagi umakan durian ini sama ikhwan asik woi oh ya Assalamualaikum Umi eh suruh tetap Superman aja buka durian pakai pantas hahaha 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 oh berempat sama satu mereka oh ibes man nggak kelihatan dari tadi durian Pak Indra suruh ini suruh Mas Agung lah buka durian pakai pantat bisa 17-an dulu gitu dia 17-an show-nya gitu dia nah ini kalau Agung ini yang makan pedang seterus kotjam oke itu orang-orang di bunda blokir di bunda blokir eh kenapa di bunda blokir ada apa guys udah ada Ustadz Alip ada bang tadi aku mantap kesana udah rame ikhwan aku kesana gimana kan motong orang ngomong iya 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 siap bah tak sol one siapa ya nanti aku HPnya masih mati nanti dinyalain dulu HP yang untuk chatnya ini HP buat live-live hai 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 Bang tadi kenapa turut tiba-tiba menjadi host bukan turut tiba-tiba tadi waktu sholat isya guys hai 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 biasa minta makan terus siapa yang mulut gue parah juga Julius kenapa enggak ikut paduka jauh gua Hai emang di Medan bang Julius dan enggak dari tempatku ke situ satu setengah jam lebih enggak Julius Julius kan Jakarta juga enggak ikut keburu-keburu siap nanti Oh bisa sama-sama Jakarta satu setengah jam itu gimana Jakarta mana sih luas Jakarta itu gores macet Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Utara Oh apalagi jam segini wuuh pulang-pulang kerja makanya Julius beli motor Wah Julius bawa mobilnya ngeri kayak naik pas furios ya dia bawa mobilnya kayak pas furios wuhh uang-pulang jadi gua pula ya di bingkat-bingkat sama Mbak itu kenapa lu enggak dekat-dekat Bang Hanis ini ya enggak apa nyari tempatnya ya nyesal juga udah terlanjur disini mau gimana ya udahlah keudahan aja bulan depan pindah lho gue kan ambil udah beli Oh beli tuh Oh hebat julis Masya Allah kenapa cicilannya Pak Allah loh berkata Allah ya berkata Allah bikin kau jelus inilah lagi nyari titulan ada di tambah kudang jam tiga Yonatan dirujat hahaha aku sekarang single-factor ini dia teman-mainnya sama bombom bawa-bawa nggak berani kemarin main setelah tiga kali karena gue nggak nyari istri lagi berarti aku dihujat sama itu otot jangan kita lomba ini aja lomba tenaga dalam nggak berani dia masak sama kores nggak berani lomba tenaga dalam lho boleh aku yang ngatepin Iya jangan debat lagi jatah luga aja enggak Pak bombom biar aku yang ngatepin deh nih bombom bombom nggak ada lehernya tahu dia kalau dipanggil dari kiri sebadan-badan nengok pokok dong pokok itu namanya eh kayak pigled ini acaranya apa sih mu'alaf ya nunggu-nunggu yang mau mu'alaf Pakcik bayar dibayar Assalamualaikum Bang Hen Waalaikumsalam eh kau sampai nggak udah di Rio nih oh Syukur Mama kau ikut iya Alhamdulillah ikut baru kemarin kita jumpa ya Bang Hen ya iya iya sekarang udah di Rio Bang Hen itulah dekat ya kan nggak jauh kan terbang tiga malam tiga malam yang lalu kita apa jumpa hmm sekarang dari Oke lah sip mantap ya apa cerita ni iya cerita bombom untuk pindahkan gunung kalau kau besar punya iman sebesar biji sawi pindah gunung waktu waktu sinabung meledak kan aku bilang bombom kalau iman kau tu besar biji sawi kau besar kan besar biji peler kau kau pindahkan ke gunung kan di bloknya aku cimak ajak kita ke bombom ni oh iya iya aku ingat aku ingat yang masalah pindahkan gunung tu iya kan gila gunung sinabung dah berapa orang mati desa-desa kampung-kampung dah timbun sama awan kan masalah pindah ke mana pakcik mau dipindahkan ke mana gunung sinabungnya ke kutub utara aku minta minta kutub utara dua hari dah dingin dia kan tak ada panas gunung kan dua hari nanti balikkan lagi gitu lah kan gitu masa oten sebanyak-banyak tu tak di iman sebesar biji sawi je satu room dia tu ku besar kan nggak bisa jauh-jauh pakcik nanti dia bilang oh nggak bisa tu kejauhan kalau jauh tu ke laut jauh situ lah ke antara semudera semudera Atlantik aku enggak jauh tu kalau jauh sementara dua jam merendamkan gunung kan panas gunung tu di meleduk meletup kan panas tu eh di beloknya ku yaitu dibuka dia pula baik kan ya hehehe oke lanjut stand baik aku dengar-dengar kita gunung apa ya itu kan masih perlu diperdebatkan pakcik soalnya gunung ni banyak definisi ni ya gunung yang itulah dah usah gunung yang macam-macam gunung dua tu kayak mimpi aku kemarin ketemu bang henny ni bentar doang rasanya kayak apapun nak jumpa sama bang hen kemarin jadi malam tu kan kau balik tu kan ada berita kawan di Pinoh tu apa tu ada motor kena tabrak truk kata dia bilang hmm itu aku semalam-malam tu berfikir enak tu kan berfikir jang-jang aduh ayah dah bisa aku nak tu malam tu payah aku tidur meninggal di tempat dua orang kata dia bilang kan pakai motor kena tabrak dari enak tu kena tabrak truk disimpang Pinoh tu kan disimpang Pinoh hmmmm aduh pas kau balik tu sekitar-sekitar mungkin setengah sepuluh gitu lah setengah sepuluh kejadian dengan sebelah kan berarti enggak jalan cari konformasi ha enggak lama dari apa ya dari saya lewat berarti ya ha aku telepon-telepon kau tak diangkat tak ada apa aku tak ada kau on kan hmm aduh aduh gimana itu gitu rasanya itu oh syukurlah udah sampai gitu kan oh karena sering kecelakaan kalau malam si putuh kata sama bang Deddy langsung ngubungin nyampe rumah langsung saya bales hmm ya udah sampai rumah ini saya bilang gitu oh syukurlah tuh ini mbak disitu tuh orang tuh sering kecelakaan orang-orang mabuk tuh minum buat-buat motor tuh orang-orang kampung tuh dia nggak peduli kau dah malam-malam tuh itu agama apa tuh orang-orang kampung sana tuh ha agama apa oten kristen oten oh hahaha wah disana banyak sekali gereja bang bangore Kalimantan Barat tuh dari Pontianak sampai ke Sintang itu banyak banget bentar-bentar gereja bentar-bentar gereja oh ya aku udah temu data loh tadi tadi apa tadi tadi maghrib tuh kan searching searching sejam dapat Alhamdulillah beneran ternyata ya kristen itu oh ngebludaknya pas KPKI iya tahun 70-90 tuh tahun 70-90 jadi bludak itu iya loh iya kan datanya ada loh serius kemarin itu kan saya sampaikan itu maka aku sering ngomongkan itu maka aku sering ngomongkan itu dulu jaman Belanda itu nggak banyak mereka tuh jaman Belanda itu dikasih Belanda itu iya 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 loh iya loh pada apa mereka pada ini gara-gara sakit hati eh di apa kalah kan kan mereka ngajak rusuh yang pertama menang santri itu dibantai yang pertama itu datanya ngomong sendiri kayak gitu yang kedua mereka rusuh mereka yang kalah gitu kalah sakit hati sakit hati pindah ke kerestan waduh buset gue jadi jadi gini bang kores kemarin yang saya baca itu iya apa ya merdeka.com ya kalau nggak salah ya jadi orang-orang Kristen ini apa KPKI ini kan diwajibkan untuk beragama tuh setiap warga negara diwajibkan untuk beragama nah tidak mungkin itu masuk ke Islam kenapa karena Islam pada waktu itu bersama Abrim mengejar para XPKI nah sementara gereja terutama keuskupan Semarang itu melarang jemaatnya untuk apa ikut memburu PKI justru mereka melindungi XPKI itu bahkan menyantuni nah dari situlah kesempatan emas itu mereka berbondong-bondong masuk Kristen ataupun Katolik begitu iya siapa namanya MC Ikler gitu namanya itu ya dendam politik mereka dengan Islam itu maka sampai hari ini yang Islam Islam itu nah diantara mereka kan kita di Al-Quran ini ada yang baik ada diantara mereka tapi sikit yang baik itu yang Islam dengan fobia itu tadi maka kursus yang wukit-wukit itu jadi kalau penghujat-penghujat itu yang menghujat Islam itu dapat dipastikan mereka itu anak PKI yang pasti itu salah satu je Wahyu Ilahi yang pakai nama Wahyu Ilahi itu kalau dengan aku langsung lari dia langsung dia lari aku bilang aku tembak langsung berarti bapak kau PKI karena dia bapak murtad tahun tahun 70 tahun 80 kita dibilang itu ketahun itu yang banyak itu mereka tuh gitu oke lanjut dengar-dengar lagi aku nih nantilah aku siap udah tanya kalau ada terhitungnya deh supaya enak kan iya nah kalau di di kalbar itu misionaris bukan dah masuk tiba-tiba orang kampung itu udah dapat KTP Katolik mereka kan gak ngerti sama sekali kan tempat kami ini kan banyak ini animisme iaitu mereka tuh berkeyakinan keharingan karena dulu kan apa kepercayaan kan gak diakui kan gitu jadi apa harus beragama tetap MPR tahun 66 itu kan harus beragama gitu nah jadi mereka gitu masuk-masuk kampung tiba-tiba dah jadi Katolik tiba-tiba dah jadi protestan kan mereka gak ngerti sama sekali ya itu yang benda beda beda dan sampai hari ini orang-orang kampung itu apa adat mereka tidak mereka hilangkan macam acara gawai itu acara gawai itu tiap tahun itu itulah tadi kegawai itu minum tuak dan sebagainya kan nyabung ayam dan sebagainya nah kristian itu hanya nempel saja hanya beragama malah kawan-kawan saya yang kristian itu yang katolik kami ni beragama ni hanya malu dengan orang tua ikut-ikutan je di kristian ni lebih mudah bikin sektor baru daripada bikin NGO dia bilang ada ada ART kalau takda ni kalau gereja ni takda ada duit kau bikin kau gereja satu sudah dah pandai kau ngomong pandai kau orasi cari kau satu domba-domba bahlul ikut kau lah dia bilang maka sektor dia banyak kalau tempat aku ni kalau ada bangun gereja yang ribut tuh pendeta pastor yang ribut kita takdak takut domba diambil diskon lima sekolah kita naikkan dulu open terima kasih sebelumnya karena kita mau diskusi dulu ya udah ada sila sila kusten tuh ini jadi apa di aduh dibilang apa ya jadi si penulis itu ngomong gini si penulisnya jadi ini tuh sebenernya gak ada hubungannya sama sama apa namanya sama 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 ke apa kemujizatan Yesus atau kekuasaan Yesus gak ada itu sebenernya bilang gitu hahaha 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 ya kan apa tuh jaman-jaman sebelum 65 eh jaman-jaman sebelum 6566 itu kan memang ada penginjilan-penginjilan gitu cuma kan gak signifikan bisa dinyatakan gagal lah gitu karena orang Indonesia gak ada yang mau masuk ke ini ke agama sebelah itu eh iya kenapa tuh karena orang Indonesia dulu ya semiskin-miskinnya gak mau deh terima Indomie oh nah itu nah pas pra-prap pasca pasca komunis ini kalah di Indonesia sesuai cerita bukunya ya kalah terus ya udahlah berbondong-bondong baru ini lucu gue bilang paling banyak memang kesana setengah lebih ya kesana baru sisanya itu ada yang balik ada yang agis maaf agis maaf maaf saya potong benar saya naikkan bentar iblis ini ya ada iblis mulai kita naikkan lagi bentar iblis mau dicek dulu mau uji-uji ini oten atau bukan ya siapa ya ada iblis hahaha bantut iran itu itu kisahnya bapak kau dulu masuk ke kiri stres muslim Alhamdulillah orang pk ariesta kenapa nafas lu berat-berat gitu habis makan ee bapak kau dulu masuk ke kiri stres lancar anak lontai ini ngapain dinaikin sih semangat amat nih nyari duit nih malam ini kayaknya guys iya iya nggak apa-apa daripada mamamu harus ngelontek untuk ngasih makan kau jangan-jangan-jangan gitu Oh iya dia Ayo papa jahat open Mac papa jahat open Macnya papa jahat apa-apa jahat dia sopensi moh mempertunjukkan rombongan ya nggak mau dia open game apa namanya kelihatan giginya ntar guning-guning gigi-gini kau nggak rata dulu kau luruskan itu ya daripada ada nyelap-nyelap tuh apa tuh eh ada serat-serat sorbannya apa sih rasanya sih guys jari makan dari jualan gamanya cerita dong guys yang jualan sunni tuh nah itu gimana tuh rasanya gimana tuh ketika apa-apa sih rasa aja ketika kita menyerang Islam tuh gimana tuh PPJ coba gue pengen tahu dapat angkau bilang nyerang Islam birahi biar maling nyerang para penjual agama kok dibilang nyerang Islam ya bener aja apa rasanya menyerang kita tuh apa rasanya enak-enak menyerang kita iya bongkar para para pezi apa-apa pelacur agama apa-apa apa-apa yang merasa apa yang merasa apa bilahi udah konyol aja memang kan ngapain lu getol banget tiap hari kan apa coba apa yang lu rasa apa lagi gabus seluruh aja lah kalau kalian beda memang protesinya lu kan tiap hari itu lu kan tiap hari itu lu kan tiap hari itu ngintilin kekutu kenapa tak kenapa semangat yang lu cuan aja sih protes kenapa apa yang dimakan lagi dari darah yang lain guys kayak gitu tuh nah itu perasaan lu gimana terpuas tadi ngelontek dapet berapa untuk ngelontek kok jangan 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 sampai kapan sugi dari makanya makan anak bini kau sugi dan bintuan sugi dapet berapa sehingga kamu kenyang aduh dapet berapa mamamu ngelontek sehingga nih malam Ustaz Sugi aku mau nanya Ustaz Sugi masih laku mamanya laku waduh sudah hiburan kita udah masalahnya itu berapapun diterima jadi laku aja dia mau 2000 juga dilayani duh janganlah janganlah gak apa-apa dia juga mengapa dia menfitnah gitu aku bingung deh PPJ ya kalau dia nyerang pribadi masih mending dulu kepikir cuma nyerang pribadi tapi kulihat statement-statementnya nyerang islam juga itu aneh ini apa namanya ya kenapa iri ya kalau nyerang pribadi oke lah kayak gue diserang Mbak Aristo atau Bang Zuma ya terutama gitu nah masalah cuman masalah kulihat statement dia juga nyerang islam bilang islam itu agama yang begini islam itu disebarkan dengan gini ada trauma apa dia ya kenapa? kenapa kok sakit hati sekali dengan kita-kita ngapain dia gitu pedih nangis darah ada apaan gitu coba lu juga ingat Kores apa yang sudah lu lakukan iya dulu tuh gue gak pernah bahas Persia lu bahas Iran tuh gak pernah gue ya lu mungkin gak sadar sudah melukai hati dia lu iri-irin hatinya coba-coba diapain gitu kenapa dia dulu namanya bukan PPJ namanya lain ya kita ada kedatangan ini ada akun namanya Anti Muhammad ya selamat malam yeay komoditi hehehe secara ngomong-ngomongnya di dudukin woy waduh ngomong pun belum lancar ya ngomong aja susah mau kesalah keroh kodus gua islam bro dengai coba minta tuntunan kayak lancar ngomongin agak aneh aja kalau-kalau pada apa masa yang soltik apa apa sih nanti hidup kok di bogor kan orang-orang ngarep itu islam oh dia apa ada apa semuanya itu tolong diperjelas suaranya udah turunin turunin semua manusia kan ya gak gak gunanya orang-orang kayak gitu kita cari yang baik-baik aja waktu susah ustad suih ya ya sorry emang 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 barbar sebar berapa kagia ini silahkan selamat malam barbar assalamualaikum selamat malam assalamualaikum ini kristen ini salam bang alhamdulillah kristen oh kristen ya apa bang bagus juga masih pede dia boleh bertanya pada nyamar-nyamar boleh boleh mau nanya apa ya saya mau bertanya di dalam al-qur'an anda gak kisah yang kisah-kisah tentang isa al-masih atau yang kami sebut yesus ada ada ya ada kalau di dalam al-qur'an al-qur'an ada gak muzizat yang dilakukan oleh nabi muhammad al-qur'an itu tidak cerita tentang nabi muhammad kalau mau cerita tentang nabi muhammad sirah nabawi ya bang oh kenapa bang kenapa tidak mencerita karena al-qur'an bukan cerita bang al-qur'an bukan buku cerita bang iya iya maksud saya kenapa tidak ada tentang nabi muhammad kan sudah dibilang itu adanya di sirah nabawi ya jadi al-qur'an itu bukan seperti bibel kalau bibel itu kan sekelas sirah nabawi ya dia kalau bagi kami bibel ini bukan kitab suci dia hanya sekelas sirah nabawi ya sirah nabawi ya itu apa cerita tentang perjalanan nabi mulai dari lahir sampai wafatnya begitu juga bibel cerita tentang Yesus mulai lahir sampai wafatnya berarti berarti memang di dalam al-kitab itu sedikitpun sedikitpun tidak ada istilahnya yang menceritakan tentang nabi muhammad bang ya ada ada cuma tidak se apa ya tidak sebanyak para nabi lainnya seperti musa itu banyak sekali disebut namanya oh maksudnya dia menceritakan seperti apa gitu bang ya contoh ya contoh Allah itu mendelegasi langsung bahwa nabi muhammad itu rasulullah misalnya ceritakan itu tertulis dimana bang ya ada di dalam al-quran banyak itu seperti contoh surat yasin yasin wal quran il hakim inna kaleminal mursalin kamu adalah salah satu dari rasul itu nabi muhammad oh siap artinya gini bang maksudnya gini ya bang ya gimana saya mau menjawab bertanya yang tepat kenapa sih maksudnya gini bang artinya kan umat teman-teman yang muslim ini kan istilahnya sebagai pengikut nabi muhammad gitu kan bang benar atau salah bang maksudnya tepatnya gimana berarti kan istilahnya umat saudara kita muslim ini dia mengikuti jejak rasul nabi muhammad kan gitu bang ya iya ah sementara kan muslim ini kan berpedoman kepada al-quran bang ya kitab susinya ya bang ya bukan bukan cuma quran ada quran ada hadis iya maksudnya hadis al-quran ini kan istilahnya pengetahuan saya sih bang kalau salah ya dikoreksi kalau al-quran ini kan gimana ya ucapan dari Tuhan langsung atau gimana bang kalau hadis itu kan para nabi benar gak bang al-quran itu langsung dari Allah ya hadis itu dari rasulullah segala perbuatan nabi ya ucapan-ucapan nabi itu ada di dalam hadis oh gitu bang ya kenapa sih bang istilahnya gini tapi walau di apa di al-quran itu kan menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh nabi isa nabi muhammad ada melakukan mujizat gak bang banyak 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 bang ya banyak tapi kenapa ada gak tercantum di al-quran bang salah satunya itu membelah bulan itu ada iya maksudnya ada gak tercantum di al-quran bang ada ada bulan terbelah itu al-quran itu ada surah al-quran nah itu menceritakan kisah tentang nabi muhammad membelah bulan surah al-quran ada ada oh ada tapi maksudnya gini bar satsuki aku masuk dikit ya tapi gini maksudnya bar kan agak aneh juga gitu ketika Tuhan berfirman kepada nabi muhammad kan gitu kan al-quran kan posisinya gitu tuh sudut pandang pertama nah ngapain Tuhan itu menceritakan kisah hidup nabi muhammad kepada muhammad nah itu kan gak jadinya apa gitu aneh kan gitu makanya Allah berfirman kepada nabi tentang hukum-hukum perkara-perkara pada saat itu dan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang bisa diambil hikmahnya gitu bar oh gitu ya bang ya ngerti ya jadi misalnya gua lagi ngobrol sama barbar nih gua ngobrol sama barbar masa gua hanya menceritakan barbar kehidupannya lagi ngapain ya bisa aja sih bang contohnya coba misalnya komal ini kan komal ini kan artinya judulnya aja yang naik hanya oten oten ini sampingnya apa bang oten orang kristian terus hubungannya gimana pasti yang tujuannya pasti membahas tentang masalah kristian kan bang pasti akan ada hara membicarakan kristian kan bang lanjutkan dulu yang tadi lah ya kita membicarakan membicarakan kristian iya gitu cuma kalau kita lagi ngobrol langsung nih kan begitu kan perkaranya kan Allah berfirman langsung kepada nabi masa sih nah iya ya tunggu tunggu nanti kalau misalnya lu gak percaya itu itu topiknya beda lagi cuma ini gua nyeritain dulu itunya apa konteks dalam Al-Qurannya sistematika Al-Qurannya nah sekarang misalnya gua perah istar ngobrol sama barbar nah ini ya barbar jawab dong iya iya barbar besok iya adalah orang yang baik dan akan tidur di jam tiga apa itu itu obrolan apa yang kayak gitu yang gak gitu juga konsepnya nah itu dia makanya makanya ketika ini bang apalagi artinya ya bukan dalam konsep seperti begini bang seperti di Alkitab kan disitu kan banyak menceritakan tentang Yesus Tuhan Yesus dari lahir hingga dia bangkit ke surga kan oke saya stop dulu sampai situ menceritakan Yesus istilahnya ini akan lebih kemungkinan dikit-dikit saya aku dulu nah menceritakan Yesus dari lahir sampai mati yang nyeritain Tuhan bukan tuar mindblowing ke-12 itu lah bedanya lanjut silahkan iya kenapa jadi menurut bentar sikit-sikit bang sikit bang sikit bang kita kasih tau kenapa itu menceritakan Yesus karena ketika Yesus diceritakan sudah tidak ada sementara Al-Quran turunnya itu Nabi Muhammad masih ada bibel ditulis ratusan tahun kemudian bang jadi tidak menjeng don maksud orangnya masih ada sudah diceritain gimana maksud langsung nyeritain orang yang diberi wahyu tidak tidak masuk bang nah kalau ingin cerita seperti itu adanya di shiroh nabawiyah nah itulah bibel kalau di dalam islam itu sekelas shiroh nabawiyah dia tidak termasuk kitab suci gitu anu ini siapa nih tolong dimil dulu bang kalau lagi di awan jangan dulu masuk room sip itu ya selanjut bang bang barbar silakan bang cuma bang cuma masuk ya makasih teman Kristen kita bertanya bertanya tentang membuat tanpa kemudian mereka menyadari bahwasannya ketika berbicara mengenai mujizat satu-satunya mujizat peninggalan para nabi hanya ada di dalam islam yaitu al-quranul karim mujizat berupa al-quran itu adalah semua panduan hidup manusia mulai dari tidur sampai tidur kembali itu tidak pernah berubah sudah 1400 tahun silam sedangkan mujizat nabi musa al-quranul mujizat daripada yesus itu tinggal kenangan dan catatan-catatan orang roma saja dan orang indonesia orang yahudi tidak pernah mencatat tentang nubuat atau mujizat yesus satupun tidak ada di sinagoge kitab-kitab internal yahudi para praktisi torah menuliskan tentang mujizat mujizat yesus eporia tentang mujizat yesus hanya ada di barat hanya ada di negara-negara penjajah dan negara-negara bekas jajahan agama-agama kristen nah sekarang saya ingin bertanya kepada saudara yang bertanya kepada kita tadi ya tentang nubuat saya juga ingin saudara saya dari kristen ini membuka sedikit cakrawala berfikir di dalam beragama di dalam kitabnya orang yahudi yang nempel di kitabnya kristen hari ini diterangkan di dalam ulangan 33 nomor 2 tentang penglihatan Tuhan dimana disana dikatakan wayomar yothevave missinai bawasarah ditekankan pada jumlah angka yang tertulis disana mary bebod kodets jadi disitu ada 10.000 orang kudus datangnya hukum Tuhan yang kemudian berasal dari sinai dari paran dengan membawa pasukan 10.000 orang saya minta teman-teman kristen ini digenapi oleh siapa apakah Yesus pernah kemudian membawa 10.000 pasukan atau justru baginda Rasulullah Muhammad yang menaklukkan kodets dengan membawa 10.000 orang suci silakan bung saya ingin Yesus ada diceritakan di kitabnya orang Yahudi ingin kali rindu aku itu rindu saya ingin mendengarkan selama berpuluh tahun saya belajar tentang kekristenan saya tidak pernah menemukan ada di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang Tuhannya orang Roma yaitu Zeus yang masuk ke Indonesia berubah nama menjadi Yesus please my friend tolong kamu tunjukkan kepada saya di kitabnya orang Yahudi bagaimana mereka bercerita tentang Tuhan yang lahir dari kandungan kemudian bisa mati dibunuh oleh manusia kalau yang selama ini yang saya pelajari cerita itu hanya ada di dalam perjanjian kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus saya rindu ingin menemukan bagaimana Yesus itu mati disalibkan sebagai Tuhan untuk kemudian menebus dosa-dosa seluruh umat manusia apakah itu di Torah apakah itu di Yeremia apakah itu dimanapun kitabnya orang Yahudi yang mana orang Yahudi hari ini mengimani itu saya hanya ingin mengatakan bahwa saya Islam sebagai agama shalom damai sejahtera menemukan satu indikasi kuat di dalam ulangan 33 nomor 2 adanya oknum yang datang dari Farhan yang membawa 10.000 pasukan kalau ini bukan baginda Rasulullah Muhammad tolong penganut agama yang diputuskan oleh penjajah bisa menunjukkan bahwa ini bukan baginda Rasulullah Muhammad di dalam kitabnya orang Yahudi saya tidak pernah menemukan indikasi adanya Tuhan yang diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani yang mati di atas tiang salib yang saya temukan adanya sosok manusia yang datang dari gunung Farhan membawa 10.000 pasukan dan membawa hukum yang menyala-nyala di atas muka bumi saya ingin tahu orang Kristen yang mengambil kitabnya Yahudi tertulis dimana di kitab Yahudi ada Tuhan untuk orang Roma dan Yunani yang mati di atas tiang salib dengan cara terkotok silakan maksudnya pertanyaannya ini yang ayat menyatakan bahwa Yesus disalib gitu bang orang-orang Kristen non-kolonel nah sekarang sekarang saya ingin tahu pertanggungjawaban iman kalian menggunakan seragam Yahudi itu dimana dimana di kitab Yahudi bercerita tentang Kristen tolong tunjukkan kepada saya kalau berat tentang Yesus tentang Kristen saja apakah itu di Taurat apakah itu di Yeremia apakah itu di Samuel apakah itu di Heskiel apakah itu di Amsal tentang agama Kristen itu penyembah manusia itu dimana diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi silakan ini yang paling berat eh sorry ini yang paling ringan sebelum saya bertanya yang paling berat silakan kalau saya sendiri bang pribadi saya belum mengetahui sampai disitu bang lalu Anda beragama Kristen itu dasarnya apa kan orang beragama itu harus tahu saya menjadi Kristen karena Kristen berasal dari Nabi ini Nabi ini yang mengajarkan sampai saya menyembah manusia kan ada harus ada itu kalau tidak berarti Anda iman buta kalau saya bang kekristianan saya berdasarkan iman saya intinya itu saya itu dia kalau itu dia kalau abang tanya apa kami tidak berdasarkan dengan seperti mengatakan Nabi bahwa kami itu bahwa kami itu pengikut Tuhan Yesus Maksudnya kenapa ada Tuhan diikutin biasanya yang diikutin itu manusia toko pahlawan ya vokalis kalau dalam bentuk keimanan ini Tuhan Tuhan diikuti kenapa maksudnya mau jadi Tuhan juga iyalah anda juga memuja Tuhan anda ingin ingin menjadi Tuhan juga gitu oh tidak ya kita memuja Tuhan bukan mau menyamakan seperti Tuhan setahu saya Tuhan itu bukan diikuti Tuhan itu ditaatin gini bang maksudnya saya dalam bagaimana saya bilang ya mengikuti setiap firman-firmannya mengikuti setiap perintahnya mengikuti setiap hukum tauratnya gitu oke bagus tuju saya dengan itu tapi bisakah anda memberikan contoh perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya menyembah dirinya memperhambahkan diri kepada dirinya ada enggak perintah Yesus itu gini bang kalau kemas kalau langsung tulis di kitab memang ada kata Tuhan dia tidak untuk dia disembah tapi karena begini bang dasar begini bang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya kalau saya jawab tentang berdasarkan iman saya kita tidak akan ada titiknya ini yang putus-putus siapa ya saudara saudara barbar suara anda putus-putus ada yang nelpon kayak cek 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 ada yang nelpon di perangkat ya oh ada yang saya ada yang nelpon kayaknya ya cek cek mana yang tadi katanya momo alap belum ada lagi belum ada belum ada siapa tau bang rio ada di bawah sini bisa komen di bawah langsung saya naikkan siapa tau ada akun baru ya buat bang rio yang tadi mau bersyahadat karena akun sebelumnya sudah di report tau dari mana akunnya di report jadi sebelumnya saya cek sudah saya dm berhasil selanjutnya saya tanyakan jam berapa mau naik ternyata sudah gak bisa saya kirim pesan ke akun tersebut akun tersebut sudah ditanggungkan oleh tiktok tiktok artinya akun tersebut sudah direpot seperti itu oh ada pemberitahuan ya iya betul oke mana tau dia bunuh diri akunnya bunuh diri mana tau enggak repot itu orang mau apa direpot saya juga sering gitu loh padahal live gitu kan habis lahir saya tutup habis itu mau lahir lagi udah gak bisa pernah sering kayak gitu ya selamat malam bang rafa ini tadi yang tetap ketawa abang muslim atau non muslim kalau dari ahlaknya si peten itu bukan muslim seperti itu ya silahkan bang rafa iya silahkan mungkin anda bisa jawab adakah ajaran kristen diceritakan di dalam kitabnya orang yahudi saya bukan kristen lalu belum punya agama belum punya agama ktp apa bang ktp apa bang ktp kristen nah itu dia ngapain takut lanjut lagi cuma kayak jurusnya paulus ini kenapa dengan agama anda kenapa anda malu untuk mengakui bang bukan malu saya belum punya agama ktp nya ktp nya agama kristen ya itu ada agamanya kristen kan ada istilah agama ktp kan ada istilah orang tua agamanya orang tua saya agama kristen tadi ketahui iya silahkan kenapa anda gak percaya kristen bang bukannya gak percaya saya masih mencari-cari agama yang benar aja yaudah dikarat bang dari agama dia iya gimana gimana kalau beragama itu kalau menurut saya ya iya agama itu soal baik dan buruk kita kita beragama itu bukan bernegara ya kalau menurut saya ya kalau bernegara itu artinya kalau kita berbuat salah kita dihukum iya kalau beragama itu kalau menurut saya ya antara itu aja berbuat baik dengan berbuat jahat jadi siapa yang berbuat jahat ya dia akan menerima resikonya kalau berbuat baik kalau berbuat baik ada juga pahalanya gitu iya terus anda tidak meyakini bahwa ada kehidupan setelah hidup yang sekarang ya kalau menurut saya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu memang gak ada begitu anda bisa membuktikan anda bisa membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu namanya gak ada kalau menurut saya ya bagaimana cara anda bisa membuktikan bahwa besok itu ada karena menurut saya hidup ini untuk hidup enggak maksud saya bagaimana bisa anda membuktikan bahwa besok itu ada besok itu ada karena menurut saya saya percaya sains saja kalau waktu itu berjalan ya itu dia saya tanya bagaimana anda bisa membuktikan ini hari apa ini di tempat anda hari apa hari jumat kan iya besok hari apa besok hari sabtu ya bagaimana anda bisa memastikan bahwa besok itu ada hari sabtu itu besok ada iya karena hidup di dunia ini kan diatur kalender tunggu-tunggu kalender sama manusia tadi anda mengatakan anda tidak percaya kepada sesuatu yang tak nampak nampakkah bagi anda hari sabtu besok hari sabtu besok nampak bagaimana anda bisa mewujudkan hari sabtu besok ya karena saya percaya bahwa kalau bahwa hari sabtu hari yang ditentukan manusia tolong di mute itu di mute dulu di mute dulu anda mengatakan bahwa saya anda percaya kepada sesuatu yang nampak bisa anda tunjukkan besok seperti apa aduh tolong turunin aja itu kalau nggak mau di mute tunjukkan dong pada saya besok itu seperti apa ya kalau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu nggak ada menurut saya berarti hari sabtu besok itu nggak ada hari sabtu ada dari mana anda bisa mengatakan ada sementara nggak bisa anda wujudkan karena kalendernya ada kalendernya sudah kalender itu kertas dengan tinta yang saya tanya hari sabtu besok buktikan kalau sabtu itu ada sabtu itu ada ya gimana anda bisa menunjukkan ke saya iya karena waktu berjalan nah berarti sesuatu yang tidak ada bisa dibuktikan ada dengan pergeseran waktu anda masih sehat kan ya saya masih sehat oke bisa anda tunjukkan wujud sabtu 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 itu tidak sama dengan ya sekali lagi saya ulangin saya ulangin waktu itu sabtu itu tidak beda dengan jumat tidak beda dengan kamis karena iya saya tanya ini ini berbicara mengenai logika anda saya coba untuk menggelitik otak kiri anda coba anda berada pada posisi berdiri dimana waktu bergulir membawa anda sampai kepada hari sabtu besok bisa anda tunjukkan hari sabtu itu sekali lagi saya katakan hari sabtu setiap hari itu tidak ada bedanya saya tidak tanya perbedaan yang saya tanya hari sabtu itu ada atau tidak ada oh tidak bisa bilang begitu saya harus jelaskan tunggu narasi narasi yang anda bangun barusan saya tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat dikarenakan saya tidak melihat sekarang kamu percaya kehidupan sabtu besok ada saya percaya bahwa setiap hari itu ada kehidupan saya tidak tanya itu bung sayang saya tanya sabtu besok kamu percaya bahwa sabtu itu ada makanya saya jelaskan kamu begini soal hari senin sampai hari minggu itu manusia yang buat kawan mana ada orang bisa buat hari sabtu siapa yang mengatakan kepada anda saya yang membuat hari sabtu PBB yang buat hari sabtu begini kawan siapa yang kasih nama hari sabtu hari sabtu itu siapa yang masalah nama saya tanya keadaan keadaan di masa dengar 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 setiap hari dengar sama yang bedanya itu dikasih hari senin selasa rabu kami sampai yang saya tanya bukan namanya bung yang saya tanya adalah dimensi dimensi dikasih selamat anda belajar dimana anda dengar dulu anda dengar dulu karena otak kiri anda bocor bukan bocor sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu enggak ada termasuk hari sabtu itu enggak ada saya saya bilang hari sabtu namanya sabtu jumat kamis rabu itu dikasih nama tetap iya saya tidak sedang bertanya tentang namanya yang saya tanya dimensi sabtu itu dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu ada atau tidak ada iya saya menjelaskan kamu setiap hari otakmu bocor kawan karena hari sabtu punya pagi hari jumat juga punya pagi iya saya tahu justru itu yang saya saya tanya semamu dimensi sabtu itu dimana dia punya ruang dan waktu menurutmu itu ada atau tidak ada karena secara ilmu pengetahuan bagaimana kamu bisa menunjukkan sabtu itu ada sabtu itu ada karena menurut sains waktu matahari bergerak berputar belum nyata belum nyata belum nyata belum nyata enggak ada enggak enggak ada enggak ada mana sabtu itu mana 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 tunjukkan ke saya sabtu itu mana besok pagi ada hari tunjukkan tunjukkan saya mau tahu itu bukan saya tidak berbicara kapan saya berbicara hari ini tunjukkan sabtu itu seperti apa keadaannya besok keadaan besok hari sabtu seperti sekarang jam 7 malam coba tunjukkan saya tunjukkan saya ingin tahu bagaimana bagaimana modelnya bagaimana wujudnya coba ya kayak sekarang kayak sekarang gelap sekarang gelap gimana mana coba tunjukkan ya tunjukkan gelap itu saya minta anda tunjukkan gelap itu gimana coba gelap itu tidak bisa ditembus gelap itu tidak bisa ditembus oleh ruang dan waktu tapi ada tapi ada saya tadi dulu gelap itu ada atau tidak gelap itu ada tidak bisa ditembus oleh ruang dan waktu apakah anda bisa menunjukkan kepada saya gelap itu seperti seperti apa Ya sekarang saya sedang berada di kegelapan ia tunjukkan saya minta tunjukkan Hai gelap itu tunjukkan ya gelap-gelap sekarang saya berada di mana tunjukkan gelap itu mana mana ya gelap ada gelap sekarang ya mana-mana gelap itu mana-mana sekarang gak mana tunjukkan gelap gelap itu mana seperti apa wujudnya gelap itu sebetulnya kamu wujud dari gelap itu apa wujud wujud iya sama kalau saya tanya definisi Tuhan itu apa sekarang wujud dari gelap itu apa Anda berat kondisi dimana nggak ada cahaya gimana lu nggak gelap orang lu nggak tahu Tuhan coba luar Tuhan nggak gelap lu sekarang gimana nggak gelap bukan nggak bukannya nggak tahu Bro sekarang oke oke saya ingin buktikan bahwa kepala anda bocor bagian kiri kamu punya akal bisa dibuktikan itu emang nggak ada oke oke segala sesuatu yang tidak bisa buktikan itu itu nggak ada oke bisa kamu buktikan bahwa akalmu ada ya akalmu ada aku saya ada mana coba tunjukkan kamu ngerti nggak definisi saya akal saya tidak minta definisi saya minta wujud saya minta apa coba saya minta apa tunjukkan akalmu kalau ada coba Hai kalau menurut logika saya akal manusia Hai itu akal itu hanya istilah akal itu hanya istilah terus karena dia istilah maka akal itu nggak ada bukan nggak ada berarti ada berarti ada tidak saya ada atau tidak ada ada atau tidak ada itu tergantung selera kalau saya mau istilah udah turunin turunin beri nama yang lain gimana turunin turunin orang gila ini kamu tolong kalau lawan nama saya turun 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 mahluk yang paling hina dihadapan Tuhan adalah Atheis silahkan teman-teman ada ada pasien selanjutnya ini akun dari iwg.tnt selamat malam selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam ini muslim atau non muslim non muslim oke baiklah selamat malam agamanya apa sebelumnya otwister atau agama lain